Keluarga Gunung Yin Yu Keluarga Gunung Yin Yu Tidak pernah terpikir oleh Wang Chen bahwa dia benar-benar akan bertemu orang-orang dari keluarga Yu di Yin San di tempat ini. Hati Wang Chen tenggelam memikirkan hal ini. Memikirkan rumor tentang keluarga Yu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Keluarga Yu memang telah muncul. Jika keluarga misterius ini benar-benar berada di pihak yang sama dengan aliansi sembilan kota. Wang Chen tidak berani memikirkannya lagi. Siapa? Saat Wang Chen sedang merenung, suara gemuruh tiba-tiba datang dari gunung di depannya. Dalam sekejap, Wang Chen dengan jelas merasakan dua mata dingin melihat ke arahnya. Kedua mata itu sepertinya bisa melihat semuanya, seolah-olah mereka bisa melihat melalui Wang Chen, yang tersembunyi di kegelapan. Tidak hanya itu, ketika kedua mata itu menatapnya, Wang Chen tiba-tiba merasakan rambutnya berdiri tegak. Seolah-olah, pada saat ini, dia sedang ditatap oleh sejumlah mata yang tidak diketahui jumlahnya. Rasa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menyebar ke setiap sudut tubuh Wang Chen. Tidak bagus, aku ketahuan. Merasakan ini, wajah Wang Chen menjadi jelek. Itu kamu. Sebelum Wang Chen sempat bereaksi, kedua sosok itu melintas dan muncul tidak jauh dari Wang Chen dalam sekejap mata. Melihat Wang Chen yang muncul di sini, kedua sosok itu juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Wang Chen, itu kamu. Kemudian, pria kedua yang berbicara sebelumnya menatap Wang Chen dengan mata terbuka lebar. Senior. Wang Chen tidak menyangka keberadaannya akan diketahui secepat itu. Dia tidak bisa menahan senyum masam. Karena dia tidak bisa bersembunyi, dia tidak mau bersembunyi. Wang Chen memandang keduanya dan membungkuh hormat. Saya baru saja lewat dan tidak menyangka akan melihat dua senior di sini. Maaf mengganggumu, aku akan pergi sekarang. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menekan kegelisahan di hatinya dan berkata dengan suara yang dalam. Saat suaranya memudar, Wang Chen berbalik, berniat meninggalkan tempat ini. Jika memungkinkan, setidaknya untuk saat ini, Wang Chen tidak ingin bermusuhan dengan dua orang dari keluarga Yin Mountain Yu ini. Keluarga ini terlalu aneh, terlalu berkuasa, terlalu misterius. Saat ini, situasi keluarga Wang tidak baik. Wang Chen tidak ingin menjadi musuh bagi keluarga Wang. Faktanya, Wang Chen bahkan rela menyerah pada Fenayin dan Mutiarayin yang disebutkan kedua pria itu. Bagi Wang Chen, hal terpenting baginya untuk datang ke kota yang kali ini tidak diragukan lagi adalah air samsara. Selama dia bisa menemukan air samsara, Wang Chen bahkan bisa melepaskan segalanya. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak perlu menyinggung kedua orang ini. Kita harus tahu bahwa Wang Chen masih memiliki musuh seperti Tuan Muda Ketiga dan Gao San di dalam. Wang Chen tidak ingin dikepung dari semua sisi. Terkadang, menyerah adalah pilihan yang tepat. Terlalu banyak peluang di dunia ini. Tidak mungkin bagi satu orang untuk mengambil semuanya. Meninggalkan. Apa yang terburu-buru? Hehehehe. Karena kamu di sini, tinggallah dan mobrol. Ketika dua pria dari keluarga Yin Mountain Yu mendengar bahwa Wang Chen ingin pergi saat dia membuka mulutnya, mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Kemudian, pria yang berbicara lebih dulu tiba-tiba menunjukkan senyuman serak dan berkata. Hehehehe. Kakak benar. Kenapa kamu terburu-buru pergi? Cek cek cek. Di mana Wang Chen? Bukankah dia yang paling populer di kalangan generasi muda? Hehehehe. Tidak mudah bertemu denganmu. Karena Anda di sini, tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Kami saudara dari keluarga Gunung Yin Yu ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Segera setelah itu, pria kedua berkata sambil mencibir. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghalangi jalan Wang Chen. Teknik gerakannya sangat aneh dan cepat. Untuk sesaat, Wang Chen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dengan bantuan cahaya redup, Wang Chen melihat saudara-saudara Yin San mengelilinginya di tengah, satu di depan yang lain di belakang. Keduanya tampak berusia awal empat puluhan, dan wajah mereka pucat tanpa bekas darah. Tubuh mereka dikelilingi aura dingin dan suram, seolah-olah mereka adalah gunung es. Bahkan dalam kegelapan yang gelap gulita, mereka masih sangat menarik perhatian. Seolah-olah mereka adalah iblis yang telah mati selama bertahun-tahun dan merangkak keluar dari tanah. Jika orang biasa melihat keduanya dalam kegelapan pekat, mereka mungkin akan ketakutan. Wang Chen tidak menyangka mereka berdua ingin membuatnya tetap tinggal saat mereka membuka mulut. Hati Wang Chen mencelos saat dia menatap kedua pria yang mengelilinginya dari depan dan belakang. Wang Chen tidak merasa aneh jika mereka mengetahui identitasnya. Namun, tindakan mereka kini membuat Wang Chen merasa tercekik. Mungkinkah, seperti yang dikatakan Sun Yifan, orang-orang dari keluarga Shadow Mountain Yu berada di pihak yang sama dengan aliansi sembilan kota, dan sekarang mereka akan menghadapinya. Menyipitkan matanya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Saya ingin tahu instruksi apa yang diberikan kedua senior itu kepada saya. Jika saya, Wang Chen, bisa melakukannya, saya pasti akan melakukannya. Wang Chen bertanya dengan sopan. Kekeke, lumayan, setidaknya kamu sopan. Saya anak tertua dari saudara Yin San, Yu Hun. Itu adikku, Yu Ling. Merupakan suatu kebetulan baginya untuk bertemu dengan kepala keluarga Wang. Apakah kepala keluarga Wang mendengar sesuatu? Namun, Anda tidak perlu khawatir. Bukankah itu hanya aliansi sembilan kota? Meskipun aliansi sembilan kota memang mencari keluarga Yu dari Gunung Yin, tapi sejujurnya kami masih mendiskusikannya. Semua ini bisa dikesampingkan sekarang. Setidaknya, kami tidak bermaksud membunuh kepala keluarga Wang hari ini. Merasakan ekspresi serius Wang Chen, Yu Hun, yang merupakan pemimpinnya, berkata sambil tersenyum. Namun, tawa itu tidak membuat siapapun merasa nyaman. Seperti yang diharapkan. Hati Wang Chen mencelos saat mendengar apa yang dikatakan Yu Hun. Untungnya, Wang Chen menghela nafas lega saat mendengar apa yang dikatakan Yu Hun. Apakah itu berarti aliansi sembilan kota belum membentuk aliansi dengan keluarga Yin San Yu? Apakah itu kabar baik? Namun, Wang Chen tidak berani gegabuh. Aliansi sembilan kota dan keluarga Yin San Yu terikat untuk membentuk aliansi. Ada pun alasan mengapa mereka belum membentuk aliansi, mungkin karena beberapa keuntungan. Hal ini membuat Wang Chen mengerutkan kening tanpa sadar. Lalu, instruksi apa yang kamu punya untukku, senior? Jika mereka tidak ingin membunuhnya, lalu apa yang mereka inginkan? Mungkinkah? Tiba-tiba, jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresinya langsung menjadi gelap. He he, kami tidak ingin membunuhmu sekarang. Tapi kita harus menunggu aliansi sembilan kota menawarkan sesuatu kepada kita, bukan? Akan sangat rugi jika membunuhmu sekarang. He he he, alasan kenapa kami meminta kepala keluarga Wang untuk tinggal adalah untuk mendiskusikan sesuatu denganmu. Kami ingin meminjam sesuatu dari Anda untuk mengatasi keraguan kami. Yu Ling berkata sambil tersenyum licik. Sejuta token hantu. Wang Chen bertanya dengan ekspresi jelek. Pinjam sesuatu. Wang Chen tahu bahwa tebakannya benar. Mereka pasti datang untuk mendapatkan sejuta token hantu. Kemungkinan besar kedua bersaudara itu telah melihatnya menggunakan token 10 ribu hantu. Dan justru karena itulah mereka menjadi serakah. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tahu bahwa orang yang tidak bersalah akan mendapat masalah karena kekayaannya. Token sejuta hantu tidak diragukan lagi merupakan harta karun bagi keluarga Yin San Yu. Mereka bahkan mungkin bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari sejuta token hantu. Hal ini membuat amarah Wang Chen kembali berkobar. Sepertinya dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah secara damai dengan keluarga Yu hari ini. Sejuta token hantu. Itu benar-benar token sejuta hantu. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Yin San bersaudara berubah drastis, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wang Chen bisa dengan jelas melihat kilatan cahaya melintas di mata Yuhun dan Yuling di ruang seni. Napas mereka bahkan menjadi lebih cepat. Wang Chen, serahkan sejuta token hantu. Yuling berteriak sambil terengah-engah. Ada nada perintah dalam nada bicaranya. Apa maksudmu? Mendengar perkataan Yuling, Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya dengan ekspresi tidak ramah. Hei hei, tolong jangan salah paham, kepala keluarga Wang. Bagaimana aku mengatakannya? Hari ini, kami berdua melihat penampilan Anda di luar Yanceng. Kami merasakan aura familiar dari kepala keluarga Wang. Itu adalah aura senjata iblis yang kuat. Itu sebabnya kami memperhatikan kepala keluarga Wang. Sayangnya, kami terlalu terburu-buru saat itu, jadi kami tidak melihat dengan jelas harta apa yang ada di tangan Patriar Kuang. Sekarang, sepertinya, seperti yang kita duga, itu adalah perintah 10.000 hantu. Kepala keluarga Wang mungkin tidak tahu bahwa sejuta token hantu adalah milik keluarga Yin San. Sangat disayangkan nenek moyang kita kehilangan sejuta token hantu karena suatu alasan. Ini selalu menyusahkan keluarga Yin San. Selama ribuan tahun, kami telah mencari sejuta token hantu. Kami tidak menyangka itu akan berada di tangan kepala keluarga Wang. Saya ingin tahu apakah kepala keluarga Wang dapat mengembalikannya kepada pemilik yang sah. Yuhun menghentikan Yuling saat dia melihat Wang Chen akan marah. Dia memandang Wang Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Dia menatap Wang Chen dengan tatapan menindas. Bagaimana mungkin? Bahkan Wang Chen melebarkan matanya saat mendengar kata-kata Yuhun. Wang Chen telah memikirkan banyak alasan dan alasan, tapi dia tidak menyangka Yuhun akan mengatakan hal seperti itu. Token sejuta hantu milik keluarga Yin San. Bagaimana mungkin? Bagaimanapun, Wang Chen telah memperoleh 10.000 token hantu di kota surga. Jika itu milik keluarga Yin San, bagaimana bisa sampai ke tempat itu? Namun, Wang Chen merasa bukan tidak mungkin jika dia memikirkannya dengan cermat. Lagipula, Yin San bersaudara tidak memalsukan ekspresi mereka ketika mendengar tentang token sejuta hantu. Mungkinkah ada hal lain? Saat ini, hati Wang Chen sedang kacau. Saya tidak bisa menyerahkan sejuta token hantu. Saya sudah menyempurnakannya dan itu bagian dari hidup saya. Saya tidak bisa menyerahkannya. Meskipun Wang Chen tidak ingin menyinggung saudara-saudara Yin San, dia tidak punya pilihan selain menolak mereka. Jika ada hal lain, mungkin masih ada ruang untuk negosiasi. Namun, sejuta token hantu tidak mungkin dilakukan. Jika ada sesuatu pada Wang Chen yang paling dihargai, itu adalah kuali langit dan bumi, token sejuta hantu, dan labu pembunuh dewa. Ini adalah tiga harta paling kuat milik Wang Chen. Terutama token sejuta hantu dan labu pembunuh dewa, mereka disempurnakan oleh Wang Chen menjadi tiruannya. Bagaimana Wang Chen bisa menyerahkannya? Wang Chen tidak mungkin menyetujuinya. Lebih penting lagi, bagaimana Wang Chen bisa yakin bahwa pihak lain mengatakan yang sebenarnya. Semuanya bisa saja palsu sebelum dia memverifikasinya. 2832 Apa? Mendengar penolakan langsung Wang Chen, wajah Yuling menjadi gelap. Dia tidak bisa menahannya lagi. Matanya berkilat dingin saat dia menatap Wang Chen. Keluarga Patriar Kuang, saya menyarankan Anda untuk tidak bersikap tidak tahu malu. Huff! Aku akan memberimu wajah dan memanggilmu kepala keluarga Wang. Jika tidak, kamu adalah anak nakal yang ceroboh. Anda harus menyerahkan sejuta token hantu, mau atau tidak. Yuling melangkah lebih dekat ke Wang Chen segera setelah dia selesai berbicara. Seketika, auranya membumbung tinggi ke angkasa. Wuss! Angin dingin menderu-deru. Aura sedingin es langsung menyelimuti Wang Chen. Ada apa? Apakah kamu akan berselisih denganku? Melihat perubahan pada Yuling, bibir Wang Chen menyeringai saat dia bertanya tanpa ekspresi. Yuling, sepertinya itu saja. Wang Chen memandang Yuling tanpa rasa takut. Pada saat yang sama, tubuh Wang Chen menegang saat dia bersiap menyerang kapan saja. Ekspresi Wang Chen menjadi lebih dingin saat dia mengerahkan energi di tubuhnya, menyebabkannya melonjak. He he, keluarga Patriar Kuang, tidak perlu marah. Mungkin sejuta token hantu benar-benar telah disempurnakan oleh kepala keluarga Wang. Namun, saya yakin kepala keluarga Wang akan mampu menyerahkan harta karun Natal Dharma miliknya, bukan? Benarkan. Yu Hun, yang berdiri di belakang Wang Chen, angkat bicara saat melihat Wang Chen dan Yuling hendak menyerang. Dia menatap Wang Chen, menunggu jawaban Wang Chen. Maaf, tapi aku tidak bisa menurutinya. Wang Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Menyerah. Jika dia benar-benar ingin, dia bisa. Namun, konsekuensinya tidak dapat ditoleransi oleh Wang Chen. Runtuhnya avatar tidak bisa dihindari, dan jiwa ilahi Wang Chen juga pasti akan terluka parah. Di tempat seperti itu, dengan avatarnya yang runtuh dan jiwa ilahinya rusak parah, Wang Chen tidak jauh dari kematian. Terlebih lagi, Wang Chen masih membutuhkan perlindungan token seribu hantu. Nilai token seribu hantu akan ditampilkan sepenuhnya di kota Yan. Pada saat ini, bagaimana Wang Chen bisa menyerahkan 10 ribu token hantu? Kecuali dia bosan hidup. Selain itu, yang tidak dapat ditanggung oleh Wang Chen adalah setelah menyerahkan 10 ribu token hantu, bahkan jika dia ingin merekonstruksi avatarnya, apa yang dapat dia lakukan? Labu pembunuh dewa. Labu pembunuh dewa hanyalah harta dharma. Bagaimana bisa dibandingkan dengan doppelganger yang dibentuk oleh 10 ribu token hantu dan labu pembunuh dewa? Lebih penting lagi, keluarga Yin Mountain Yu akan bergabung dengan aliansi sembilan kota. Jika Wang Chen menyerahkan 10 ribu token hantu, bukankah itu akan menimbulkan masalah? Wang Chen tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Hei hei, apakah ini berarti tidak ada ruang untuk negosiasi? Wajah Yuhun menjadi gelap saat melihat Wang Chen menolaknya begitu cepat dan tegas. Adikku, aku menyarankanmu untuk mempertimbangkannya kembali. Kita harus mendapatkan 10 ribu token hantu hari ini. Jika Anda bersedia menyerahkan 10 ribu token hantu, Yuling dan saya mungkin bisa mengantar Anda keluar dari kota Yan. Itu akan menjadi pembayaran kami. Jika itu tidak cukup, saya bisa memberi Anda janji. Saya tidak berani membuat janji besar. Bagaimanapun, itu adalah keputusan keluarga. Bahkan jika aku memberimu janji, kamu tidak akan mempercayainya. Namun, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa jika keluarga Yin Mountain Yu benar-benar bergabung dengan aliansi sembilan kota di masa depan, saya dapat menjamin bahwa keluarga Wang akan memiliki harapan. Aku tidak akan membunuh kalian semua dan membiarkan garis keturunan keluarga Wang berlanjut. Bagaimana menurutmu? Yuhun bertanya perlahan. Dia menatap Wang Chen seolah ingin memakan Wang Chen hidup-hidup. Bagaimana jika aku menolak? Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Biarkan garis keturunan keluarga Wang tetap hidup dan biarkan dia meninggalkan kota Yan. Yuhun ini benar-benar memberiku hadiah yang besar. Apakah Wang Chen memerlukan kondisi seperti itu? Lelucon yang luar biasa. Keluarga Wang tidak akan pernah berada dalam situasi tanpa harapan. Tidak mungkin Wang Chen terjebak di kota Yan. Dengan token 10.000 hantu, tidak akan sulit bagi Wang Chen untuk meninggalkan kota Yan. Kenapa dia membutuhkan janji Yuhun? Jika dia ingin berselisih dengannya, dia akan melakukannya. Wang Chen bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Karena dia tidak bisa bersembunyi, dia hanya bisa menghadapinya. Kamu tidak setuju. He he, kalau tidak setuju, jangan salahkan kami yang tidak kenal ampun. Hari ini, Anda harus meninggalkan 10.000 token hantu, meskipun Anda tidak mau. Yuhun berkata dengan ekspresi muram. Hef, kakak, kenapa membuang waktu berbicara dengannya? Bunuh saja dia. Mari kita lihat bagaimana dia bisa menolak. Saya tidak percaya anak ini dapat melarikan diri dari kita. He he, jika kita membunuh anak ini, kita mungkin mendapat lebih banyak keuntungan dari aliansi sembilan kota. Membunuh dua burung dengan satu batu. Yuling tersenyum saat melihat Yuhun semakin marah. Bunuh aku. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya? Wajah Wang Chen menjadi gelap saat dia bertanya tanpa ekspresi. Dia benar-benar berselisih dengan Sang Suan. He he, kamu akan segera tahu apakah aku punya kemampuan atau tidak. Sepertinya tidak ada yang perlu kita bicarakan. Karena itu masalahnya. Yuhun tahu apa yang ingin dikatakan Wang Chen. Karena pihak lain menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminumnya, tidak perlu membuang-buang nafas. Memikirkan hal ini, niat membunuh Yuhun melonjak ke langit. Hati-hati. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, tiba-tiba, ekspresi Yuhun berubah drastis. Produk. Sosok Yuhun melintas dan dia mundur ke belakang. Mati. Saat Yuhun mundur, raungan Wang Chen terdengar. Benar, Wang Chen bergerak. Ambil inisiatif. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak siap ketika dia dihadapkan dengan dua musuh, mengetahui bahwa mereka tidak dapat mencapai kesepakatan dan bahwa mereka harus berperang sengit. Saat Yuhun hendak berubah menjadi musuh, Wang Chen mengambil langkah pertama. Melihat Yuhun telah mundur dalam sekejap mata, Wang Chen memutar tubuhnya dan melancarkan serangan ke arah Yuling. Tinju Kaisar Surgawi. Itu benar. Saat ini, Wang Chen hanya menggunakan Tinju Kaisar Surgawi. Tinju Kaisar Langit mengguncang gunung dan sungai. Di tengah desiran angin dingin, serangan Wang Chen ditujukan ke dada Yuling. Bajingan. Wajah Yuling berubah drastis saat melihat Wang Chen menerkam ke arahnya. Enyah. Yuling meraung. Dia tidak bisa mengelak dan hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan itu. Tangannya menari-nari di udara. Saat ini, wajah Yuling terlihat garang. Tangan pucatnya itu seperti tulang putih yang berubah menjadi cakar dan bertabrakan dengan Wang Chen. Bang. Dalam sekejap mata, ledakan besar terdengar. Lampu merah dan lampu hitam bertabrakan. Dalam sekejap, seluruh tanah tampak bergetar. Sangat kuat. Saat keduanya bertabrakan, rangan terdam terdengar, dan ekspresi Yuling berubah drastis. Wang Chen sangat kuat. Pertahanan Yuling yang tergesa-gesa runtuh seketika. Saat ini, Yuling merasa Wang Chen seperti gunung yang menekannya. Terutama kidarah mengerikan yang terkandung dalam serangan ini, membuat Yuling merasa tercekik. Astaga! Dia merasakan sesak di dadanya dan wajahnya menjadi pucat. Dengan erangan terdam, Yuling terlempar ke belakang. Huff! Kamu hanyalah seseorang yang telah berkultivasi ulang sebanyak empat kali. Beraninya kamu begitu sombong. Setelah memukul mundur Yuling dengan satu gerakan, bibir Wang Chen menyeringai. Seseorang yang telah berkultivasi ulang empat kali. Itu benar. Dalam percakapan singkat ini, Wang Chen mendapat gambaran kasar tentang kekuatan Yuling. Meskipun pertahanan Yuling yang tergesa-gesa tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya, auranya tidak salah lagi. Dia adalah seorang ahli yang telah berkultivasi ulang sebanyak empat kali. Yang terpenting, Yuling hanya bisa mengeluarkan kekuatan seorang seniman bela diri yang telah berkultivasi kembali sebanyak tiga kali dengan tergesa-gesa. Bagaimana dia bisa melawannya dengan kekuatan seperti itu? Dengan kekuatan seperti ini, mungkinkah dia ingin membunuhnya? Mata Wang Chen menjadi dingin saat memikirkan hal ini. Keluarga Gunung Yin Yu, sepertinya mereka sudah terlalu lama hidup nyaman dan berpikir bahwa semua orang di dunia ini mudah ditindas. Dia, Wang Chen, bukanlah seseorang yang bisa ditindas oleh keluarga Gunung Yin Yu. Ingin 10 ribu token hantu. Kalau begitu tunjukkan padaku kekuatanmu. Apakah Anda ingin saya menyerahkan 10 ribu token hantu atau bahkan membunuh saya dengan sedikit kekuatan yang Anda tunjukkan? Saudara Gunung Yin tidak mempunyai hak untuk melakukannya, tetapi mereka berbicara banyak. Membunuh Wang Chen menyerang ke depan dengan semburan energi. Saat sosok Yuling terbang mundur, sosok Wang Chen kembali berlari ke depan. Tujuh langkah yang mengguncang surga. Kali ini, Wang Chen tidak berencana untuk menahan diri. Tinju Kaisar Langit sebelumnya adalah karena meskipun kekuatan Tinju Kaisar Langit bukan yang terbesar, namun kecepatannya sangat cepat. Wang Chen sangat mengutamakan kecepatan, akurasi, dan kekejaman. Faktanya, serangan mendadak Wang Chen dianggap berhasil. Bukan begitu. Sekarang, yang dibutuhkan Wang Chen adalah membunuh. Karena mereka sudah terjatuh, Wang Chen tidak akan menahan diri. Perseteruan ini terbentuk. Hari ini, Wang Chen harus membunuh dua bersaudara di sini. Buk, buk, buk. Buk, buk, buk. Energi kekacauan di tubuhnya melonjak seperti banjir, dan sosok Wang Chen langsung melesat keluar. Cepat, cepat, cepat. Bayangan tertinggal di udara, dan seluruh tubuh Wang Chen tampak menjadi ilusi. Satu-satunya hal yang bisa diarasakan adalah aura yang luar biasa dan peningkatan gravitasi yang tiba-tiba. Seluruh dunia berguncang, dan jalur gravitasi meneru. Dengan setiap langkah, aura Wang Chen tampak meningkat. Tinju yang mengguncang surga. Setelah tujuh langkah, Wang Chen sudah muncul di depan Yu Ling. Di bawah tatapan ngeri Yu Ling, Tinju yang mengguncang surga meledak dengan kekuatan yang tak tertahankan. Tidak. Di bawah tekanan yang sangat besar, pupil mata Yu Ling mengerut. Wang Chen, apakah ini kekuatan Wang Chen? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kekuatannya hampir sebanding dengan pembangkit tenaga listrik yang telah berkultivasi ulang sebanyak enam kali. Ada kesenjangan yang sangat besar antara dia dan Wang Chen. Hati Yu Ling gemetar saat melihat Wang Chen menerkam di depannya. Saat itu, Yu Ling merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, seolah-olah dia dibekukan. Rasa dingin sepertinya datang dari neraka, dan membawa serta kematian. Apa yang dibawa Wang Chen kepada Yu Ling benar-benar mengejutkan. Pada saat itu, Wang Chen seperti raksasa, dan tercekik. Jangan pernah memikirkannya. Sebelum Yu Ling bisa menstabilkan dirinya, dia melihat Tinju Wang Chen bersiul ke arahnya. Menghadapi ancaman yang begitu besar, Yu Ling meraung enggan. Pada saat itu, Yu Ling merasa seperti sedang berdiri di tengah ribuan pasukan pria dan kuda, dan dia melawan mereka. Sambil meraung, tangan pucat Yu Ling terjalin dengan cepat, dan dia dengan cepat membentuk segel yang rumit dan aneh. Saat segel terbentuk, angin dingin menderu-deru, dan Yu Ling merasa seperti diselimuti lapisan kabut tebal. 2833 Mata Yu Ling tajam saat dia mencoba melawan. Bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen berhasil? Yu Ling diselimuti lapisan kabut hitam yang aneh. Pada saat ini, seolah-olah ribuan roh jahat sedang menyelimuti dirinya. Samar-samar, seseorang bisa melihat dengan jelas wajah-wajah mengerikan di balik kabut hitam. Wow wow wow. Di tengah rentetan jeritan dan cahaya hitam tak berujung, saat serangan Wang Chen hendak mengenai Yu Ling, ribuan roh jahat tiba-tiba menerkam ke arah Wang Chen. Setiap bayangan hantu tampak sangat ganas dan menakutkan. Roh-roh jahat ini memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka seolah ingin mencabik-cabik Wang Chen. Hembusan angin dingin langsung menyelimuti Wang Chen. Beraninya kamu bertindak begitu lancang dengan keterampilan sepele seperti itu. Kamu hanyalah sekelompok ayam dan anjing yang tidak berguna. Hancurkan aku. Sosoknya sudah ada di depan Yu Ling. Melihat roh-roh jahat menerkamnya, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Apakah ini keahlian unik keluarga Yin Mountain Yu? Tidak buruk. Ribuan roh jahat yang muncul dari gerakan ini cukup kuat. Namun, mereka hanyalah roh jahat. Jika ada ribuan roh jahat, Wang Chen harus mewaspadai mereka. Sayangnya, ini hanyalah roh jahat. Mengapa Wang Chen takut? Merusak, merusak, merusak. Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen saat dia meraung keras. Ledakan. 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 Begitu suara Wang Chen turun, raungannya terus meledak. Gelombang gaya gravitasi yang mengerikan menekan bayangan seperti gunung, menekan kumpulan kabut hitam. Pada saat ini, pukulan Wang Chen meledak dengan kekuatan yang lebih menakutkan. Bagaimana tinju gemetar surga, sebuah kekuatan supernatural, bisa begitu sederhana. Seorang seniman bela diri yang telah berkultivasi kembali empat kali ingin memblokir serangan Wang Chen. Bodoh sekali. Meninggal dunia. Di tengah ledakan yang mengerikan itu, terdengar suara robekan. Ratapan hantu dan lolongan seperti serigala terdengar. Hantu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi asap hitam dan menghilang di bawah hembusan angin yang menakutkan dan gravitasi yang menakutkan. Wang Chen tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dihentikan. Asteris produk, asteris. Di tengah amukan angin dan gelombang badai, serangan Wang Chen menembus segalanya dan tanpa ampun menghantam kabut hitam. Bagaimana ini mungkin? Tidak. Saat tinju Wang Chen meledak ke dalam kabut hitam, suara ketakutan Yuling terdengar sekali lagi. Gemetar, takut. Saat ini, teriakan Yuling menyayat hati. Poci. Namun, jeritan itu segera berakhir. Di tengah suara benturan yang tumpul, darah segar muncrat. Masa kabut hitam langsung meledak. Yuling yang sedang bersembunyi tiba-tiba berhenti dan melebarkan matanya seolah bola matanya akan keluar dari rongganya. Dia melihat ke depannya dengan tidak percaya. Wang Chen berdiri diam di depan Yuling. Namun, pukulannya mendarat tepat di perut Yuling. Astaga. Darah segar dalam jumlah yang tidak diketahui menyembur keluar dalam sekejap, berkembang menjadi kembang api berwarna merah darah yang mempesona. Huff. Biasa saja. Melihat Yuling, yang tubuhnya hampir terdistorsi, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Enyahlah. Embusan angin dingin datang dari belakang, menyebabkan ekspresi Wang Chen membeku saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Bang. Di tengah ledakan yang teredam, Yuling tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Seluruh tubuhnya terpelintir, dan dengan erangan teredam, dia terlempar seperti layang-layang yang talinya dipotong. Buk-buk. Ketika Yuling dikirim terbang, Wang Chen tiba-tiba memutar pinggangnya dan berbalik. Enyahlah. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen langsung meninju. Ledakan. Ledakan keras lainnya terdengar. Tubuh Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak, dan dia tiba-tiba mundur puluhan meter. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, dan ekspresi Wang Chen menjadi lebih dingin. Puncak penanaman kembali lima kali. Melihat dengan dingin kabut hitam di depannya, Wang Chen mendengus tanpa ekspresi. Itu benar. Puncak reklamasi sebanyak lima kali. Inilah kekuatan Yuling. Yuling melakukan rekultivasi sebanyak empat kali, sedangkan Yuling melakukan rekultivasi sebanyak lima kali. Kedua bersaudara ini cukup kuat. Saat ini, Wang Chen terpaksa mundur oleh Yuhun. Apalagi karena serangan Yuhun, Wang Chen harus menyerah untuk membunuh Yuling. Wang Chen, aku akan membunuhmu hari ini. Suara serak Yuhun datang dari kabut hitam saat dia melihat bekas darah mengalir dari sudut mulut Wang Chen. Suaranya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Wang Chen. Saat ini, Wang Chen membuat Yuhun mengatupkan giginya karena marah. Wang Chen terkutuk ini, beraninya dia menyakiti saudaranya. Ini tidak bisa dimaafkan. Bunuh aku. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya? Mendengar perkataan Yuhun, Wang Chen mencibir. Dia memang kuat. Namun, setidaknya hingga saat ini, Wang Chen masih berada di atas angin. Membunuh. Mengondensasi senjata unsur di tangannya, Wang Chen mendengus dingin. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen menghilang dari tempatnya dan menerkam ke depan. Seribu hantu turun. Melihat Wang Chen menerkam ke arahnya, Yuhun mendengus dingin. Wang Chen. Mari kita lihat seberapa kuat Wang Chen. Sepertinya kekuatan Wang Chen setara dengannya, bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Namun, ini hanya apa yang dilihatnya. Mungkin, jika mereka berada di dunia luar, Yuhun tidak akan sembarangan bertarung dengan Wang Chen mengingat kekuatannya. Namun, bagaimana dengan sekarang? Mereka berada di Kota Yan. Di dalam Kota Yan, segalanya berbeda. Di Kota Yan, kekuatan bertarung Wang Chen ditekan. Berapa banyak kekuatan Wang Chen yang bisa dia keluarkan sesuai aturan? Jika mereka berada di dunia luar, Yuhun akan terbunuh oleh serangkaian serangan. Namun, bagaimana dengan sekarang? Setidaknya Yuhun masih hidup, bukan? Itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Kekuatan Wang Chen ditekan. Tapi Yuhun berbeda. Kekuatan Yuhun semakin meningkat di Kota Yan. Langit dipenuhi energi Yin dan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya. Dia bisa memanfaatkannya. Memuntahkan seteguk darah, Yuhun menggunakan darah itu sebagai panduan untuk melepaskan kemampuan ilahi yang kuat. Wow! Saat Yuhun melepaskan kemampuan ilahi seribu hantu turun, seluruh langit dan bumi mulai bergetar. Awan gelap tak berujung bergulung, dan angin dingin tak berujung menderu. Dalam sekejap, seluruh langit dan bumi berubah menjadi neraka Shuro. Hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, tampak sangat ganas. Pergi! Mengikuti segel Yuhun, hantu jahat menyerbu ke arah Wang Chen, ingin mencabik-cabik Wang Chen. Merusak! 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 Langit dipenuhi hantu jahat. Melihat ini, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Pedang pemadam matahari. Pedang pemadam matahari dilepaskan dari tangan Wang Chen. Bas! Energi tak berujung disuntikkan ke langit, menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar. Hah ya! Api yang berkobar menyala. Senjata energi unsur di tangan Wang Chen seperti terik matahari, menerangi seluruh ruangan. Pada saat ini, Wang Chen juga dikelilingi oleh api burung Vermillion. Jiwa hantu jahat. Bagi orang lain, tindakan seperti itu mungkin berakibat fatal. Hantu jahat ini berbahaya di tempat ini. Tapi untuk Wang Chen, dia tidak berada dalam bahaya besar. Api Rosevins di tubuhnya adalah musuh terbesar dari hantu-hantu jahat ini. Mendesis! Saat api membumbung ke langit, hantu jahat yang mendekati Wang Chen menjerit kesakitan. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya secara langsung dimurnikan oleh api burung Vermillion, berubah menjadi asap hitam yang membumbung ke langit dan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Produk! Senjata energi unsur di tangan Wang Chen tidak dapat dihentikan. Senjata energi unsur turun dari langit, membentuk pelangi yang panjang. Auranya seolah mampu mengoyak dunia. Panas mengerikan yang dipancarkan oleh nyala api sepertinya menjadi kutukan bagi roh jahat. Beberapa roh jahat yang lebih lemah langsung menjadi abu kemanapun mereka lewat. Bahkan beberapa roh jahat yang lebih kuat terpaksa mundur. Mati! Wang Chen berteriak keras dengan cibiran di sudut mulutnya. Bajingan! Yu Hun tidak menyangka hal ini akan terjadi. Musuh! Itu benar! Istilah ini terlintas di benak Yu Hun. Seolah-olah Wang Chen adalah musuh bebuyutannya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana teknik Wang Chen bisa begitu menekannya? Sialan! Minggir! Murid Yu Hun menyusut saat dia melihat senjata energi unsur. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokirnya. Ledakan! Dalam sekejap mata, seolah-olah gunung berapi meletus. Seluruh dunia berubah menjadi lautan api. Ark! Yu Hun berteriak. Dia berhenti sejenak dan darah muncrat dari mulutnya. Bang! Asap hitam meledak dan tubuh Yu Hun terlihat seluruhnya. Dia dikirim terbang seperti batu raksasa. Di bawah pengaruh yang kuat, Yu Hun merasa tubuhnya seperti terkoyak. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kulit aslinya yang pucat menjadi semakin pucat, dan lapisan hijau samar terpancar darinya. Bang! Setelah terbang beberapa ratus meter, gerakan ilahi Yu Hun akhirnya mendarat di tanah dengan menyedihkan. Keluarga Yin Gunung Yu, itu saja, teknikmu tidak berguna melawanku. Saat Yu Hun terluka parah, Wang Chen mendengus sambil mencibir di wajahnya. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Dia tidak menyangka pedang pemadam matahari menjadi begitu kuat saat menghancurkan roh-roh jahat ini. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen telah sepenuhnya menekan Yu Hun dan Yu Ling dalam aspek tertentu. Bagaimana mereka bisa melawannya sekarang? Satu-satunya hal yang disayangkan adalah kekuatan Wang Chen masih terpengaruh di ruang terkutuk ini. Jika tidak, Wang Chen yakin Yu Hun dan Yu Ling sudah mati sekarang. Mati. Namun, Wang Chen tidak terlalu kecewa. Satu lawan dua. Satu lawan dua dan Wang Chen masih unggul. Ini bukanlah hasil yang buruk. Bukan begitu. Niat membunuh melintas di mata Wang Chen saat dia melihat Yu Hun menyemburkan darah. Deng-deng-deng. Menggunakan langkah ilusi, Wang Chen memulai panen terakhirnya. Pertempuran akan segera berakhir. Yu Hun dan Yu Ling. Kedua bersaudara ini akan mati hari ini. 2.834. Itu satu lawan dua, namun dia lebih unggul. Khususnya, gerakannya dan api burung Vermillion dapat menekan gerakan Yu bersaudara dari gunung Yin, yang membuat Wang Chen semakin mengesankan. Membunuh. Sambil mengaum, Wang Chen memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang ke depan. Aku akan membunuhmu saat kamu terjatuh. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk membunuh kedua bersaudara itu. Buk-buk-buk. Angin bertiup di bawah kakinya saat sosok Wang Chen berkedip dengan cara yang aneh. Dengan ilusion dan steps, aura Wang Chen melonjak di setiap langkah yang diambilnya. Saat Wang Chen tiba di depan Yu Hun, auranya telah mencapai batasnya. Ledakan. Senjata Yuan Force di tangannya menebas saat ini. Cahaya dingin berkedip-kedip dan energi pedang sangat menindas. Wang Chen telah menunjukkan kekuatannya secara ekstrim dengan gerakan ini. Saat pedang itu menyerang, bahkan mengeluarkan lautan api. Wuss. Ribuan api menyala dan berubah menjadi binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, menerkam Yu Hun yang tergeletak di tanah. Astaga. Dalam sekejap mata, sebelum Yu Hun bisa bangun, pedang Wang Chen menembus tubuh Yu Hun. Astaga. Tubuh Yu Hun terkoyak. Di bawah energi pedang yang menakutkan, tubuhnya tampak hancur berkeping-keping. Kemudian, di bawah nyala api Rose Fins, tubuhnya terbakar menjadi abu. Ada yang salah. Melihat Yu Hun terbunuh, seharusnya menjadi hal yang mengasihkan. Namun, ekspresi Wang Chen berubah drastis saat ini. Saya telah ditipu. Menarik senjata Yuan Force miliknya, wajah Wang Chen muram dan tidak menentu. Kedepan, saat nyala api Rose Fins menghilang, seluruh dunia muncul di hadapan Wang Chen sekali lagi. Itu kosong dan tidak mengalami banyak kerusakan. Tidak banyak jejak yang tersisa. Brengsek. Wang Chen mengutuk dengan wajah yang sangat suram. Dia telah ditipu. Sepertinya dia baru saja membunuh Yu Hun, tapi Wang Chen tahu itu palsu. Yu Ling. Seolah dia memikirkan sesuatu, Wang Chen dengan cepat menoleh untuk melihat. Pupil mata Wang Chen mengerut saat dia melihat lebih dekat. Benar saja, Yu Ling menghilang tanpa jejak. Yu Hun dan Yu Ling berhasil lolos dari bawah hidungnya. Ini membuat Wang Chen merasa tidak masuk akal. Hal yang licik. Mengambil nafas dalam-dalam dan menekan kemarahan di hatinya, Wang Chen mengutuk dengan ekspresi muram. Yu Hun dan Yu Ling licik. Tampaknya melarikan diri adalah sesuatu yang sudah lama mereka persiapkan. Selain itu, metodenya sangat aneh, dan dia melarikan diri tanpa mengeluarkan suara. Itu adalah Yu Hun dan Yu Ling yang asli saat mereka bertarung melawan Wang Chen. Namun, ketika Wang Chen membunuh Yu Hun, Yu Hun hanya tersisa cangkang aneh. Ini bahkan bukan tubuh asli Yu Hun. Tidak ada yang tahu bagaimana Yu Hun berhasil melarikan diri di depan Wang Chen. Itu adalah skema yang sangat licik. Sepertinya ini adalah metode unik penyelamatan nyawa keluarga Gunung Yin Yu. Jelas sekali, teknik Wang Chen telah sepenuhnya menekan mereka berdua. Jika mereka terus bertarung, mereka pasti akan mati. Setidaknya, tidak masalah bagi Wang Chen untuk membunuh salah satu dari mereka. Mengetahui hal tersebut, keduanya langsung mengambil keputusan. Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit lebih takut. Mungkin, musuh licik seperti itu adalah musuh yang paling sulit dihadapi. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi suram. Masalah besar. Setelah sekian lama, Wang Chen menghela nafas dan tersenyum pahit. Masalah besar. Wang Chen tahu bahwa keluarga Wang akan mendapat masalah besar setelah mereka kembali dari kota Yan. Permusuhan ini telah terbentuk sepenuhnya. Apalagi ada godaan token seribu hantu. Pada saat itu, bahkan jika keluarga Gunung Yin Yu tidak ingin membentuk aliansi dengan sembilan kota, itu mustahil. Keluarga Wang telah mendapatkan lawan yang sangat kuat. Hal ini membuat hati Wang Chen tenggelam. Baik, keluarga Yin Mountain Yu. Jika Anda ingin datang, datanglah. Aku akan mengambilnya. Ekspresi Wang Chen menjadi gelap saat dia memikirkan keluarga Yin Mountain Yu. Keluarga Gunung Yin Yu. Jika dia tidak bisa lepas dari nasib menjadi musuh, biarlah. Mengingat kembali pikirannya, Wang Chen dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada jejak aura, dia perlahan berjalan ke depan. Wang Chen sangat penasaran dengan tempat di depannya yang memancarkan Yin Qi yang menakutkan. Tempat apa itu? Meridian Yin. Mutiara Yin. Wang Chen sepertinya telah mendengar kata-kata ini dari saudara Yu Gunung Yin. Sepertinya benda ini sangat berharga. Itu bahkan berguna melawan roh jahat. Memikirkan hal ini, Wang Chen langsung menuju ke kol. Yin Qi yang kental. Di dalam kol, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan cemberut. Es dingin. Itu benar. Berdiri di tempat yang dingin, satu-satunya hal yang bisa dirasakan Wang Chen adalah sedingin es. Rasa dingin yang menusuk tulang yang tak ada habisnya membuat Wang Chen merasa seolah-olah telah memasuki negeri yang sangat dingin. Tidak, dinginnya ini bahkan lebih mengerikan daripada dinginnya negeri yang sangat dingin. Menakutkan, seolah-olah berasal dari neraka. Yin Qi bertahan di sekitarnya, dan lapisan kabut hitam samar melayang di antara langit dan bumi, seolah-olah ada banyak roh jahat yang berkeliaran. Huff, mencoba melahapku. Ekspresi Wang Chen membeku. Tiba-tiba, dia mencibir. Setelah berdiri di sana sesaat, Wang Chen menemukan bahwa gumpalan kabut hitam yang melayang di udara, yang telah terkondensasi entah berapa tahun, tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Tanpa sadar, mereka mulai mengintai di tubuh Wang Chen. Aura sedingin es langsung menyebar, seolah ingin membekukan darah Wang Chen. Hal ini membuat ekspresi Wang Chen berubah jelek. Jika itu adalah orang biasa, dia akan mati tanpa sadar di bawah aura seperti itu, bukan? Bahkan kekuatan dewa biasa pun akan kesulitan menahan serangan Yin Qi seperti itu. Namun, sayang sekali dia bertemu Wang Chen kali ini. Saat Yin Qi memasuki tubuhnya, Wang Chen merasakannya. Bahkan energi kekacauan yang tak ada habisnya di tubuh Wang Chen mulai melonjak dan bergejolak. Energi caotik menyatu dengan semua energi di dunia. Selain kabut putih aneh di tanah terlarang Raja Ilahi, hanya ada sedikit energi yang tidak dapat digabungkan. Sayangnya, Yin Qi ini bukan salah satunya. Selain itu, Yin Qi ini mengandung energi yang sangat murni, yang merupakan suplemen yang bagus untuk Wang Chen. Wow, 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 wow. Energi kekacauan Wang Chen tidak hanya mulai melahap dengan gila-gilaan dalam sekejap, tetapi bahkan bayi reinkarnasi di tubuh Wang Chen tampaknya terstimulasi setelah merasakan Yin Qi menyerang tubuhnya. Di tengah dantian, bayi reinkarnasi tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan suara siulan yang tajam. Pada saat berikutnya, bayi reinkarnasi tiba-tiba membuka mulutnya dan mulai melahap untayan Yin Qi dengan gila-gilaan. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan kegembiraan bayi reinkarnasi setelah melahap Yin Qi. Selain itu, Wang Chen dapat merasakan bahwa setelah bayi reinkarnasi melahap untayan Yin Qi, ia tidak perlu memurnikannya. Mereka langsung diserap oleh bayi reinkarnasi. Seolah-olah ini adalah makanan terbaik untuk bayi reinkarnasi. Jadi begitu, ini adalah penemuan yang mengejutkan. Merasakan situasi di tubuhnya, Wang Chen mengungkapkan senyuman di sudut mulutnya. Keuntungan yang tidak terduga. Yin Qi di sini dapat digunakan oleh bayi reinkarnasi. Jika jiwa baru lahir reinkarnasi menjadi lebih kuat, bukankah rohnya juga akan menjadi lebih kuat? Memikirkan hal ini, sedikit kegembiraan muncul di mata Wang Chen. Deng, dengungan, dengungan. Bayi reinkarnasi di tubuh Wang Chen tidak hanya merasakan manfaatnya, tetapi bahkan 10 ribu token hantu dipelukan Wang Chen sepertinya merasakan sesuatu saat ia berdiri di tempat ini, dikelilingi oleh Yin Qi yang tak ada habisnya. Suara ringan terdengar, dan bayi reinkarnasi memancarkan untayan cahaya hitam pekat. Yin Qi yang kuat, dan fena Yin yang kuat. Cepat, biarkan aku melahapnya. Setelah melahapnya, saya pasti bisa meningkat. Bahkan jika saya tidak dapat pulih ke puncak saya, saya tidak akan jauh dari itu. Saat itu, saya pasti akan berguna bagi Anda. Saat token 10 ribu hantu berdenyut, sebuah suara asing terdengar di benak Wang Chen. Artefak jiwa. Mendengar suara ini, Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya. Saat itu, ketika Wang Chen sedang menyempurnakan 10 ribu token hantu, jiwa artefak hampir dihancurkan oleh Wang Chen karena menolak. Setelah itu, meskipun Wang Chen meninggalkan seuntai jiwa artefak, seolah-olah jiwa itu tidak ada. Untayan jiwa itu terus-menerus tertidur lelap, jika tidak, ia dapat dimusnahkan kapan saja. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan 10 ribu token hantu sangat berkurang. Pada saat ini, apakah ini suara jiwa artefak? Mungkinkah di bawah rangsangan Fenayin, jiwa artefak dari 10 ribu token hantu telah terbangun dan dipindahkan. Mata Wang Chen membelalak saat dia melihat 10 ribu token hantu di tangannya, dengan bingung. Ya, ini aku. Sial, dulu kau hampir menghancurkanku, tapi sekarang aku akhirnya punya harapan. Kali ini, saya bisa pulih. Cepat, cepat bawa aku ke kedalaman Fenayin. Saya berjanji setelah saya pulih, saya akan berguna bagi Anda dan mengikuti petunjuk Anda. Terlebih lagi, saya dapat membiarkan Anda memperbaikinya dan meningkatkan 10 ribu token hantu ke level yang lebih tinggi. Adapun apa yang disebut roh jahat yang kamu ciptakan, mereka tidak berguna bagiku. Mereka tidak bisa memberimu 10 ribu token hantu yang cukup kuat. Mendengar pertanyaan Wang Chen, suara gembira jiwa artefak dengan cepat ditransmisikan. Ada sedikit hasrat yang gemetar dalam suaranya. Benar sekali, itu adalah untayan jiwa itu. Setelah tidur sangat lama, ia terbangun hari ini. Selain itu, ia terbangun karena yinki yang sangat padat di tempat ini. Mungkin Wang Chen tidak tahu apa yang diwakili oleh Fenayin, atau berapa banyak energi yang dikandungnya. Wang Chen juga tidak tahu manfaat apa yang bisa diberikan Fenayin pada token 10 ribu hantu, tetapi jiwa artefak mengetahuinya. Ia tahu betul ketinggian seperti apa yang bisa dicapainya jika ia bisa menyerap, melahap, dan memurnikan Fenayin di tempat ini. Fenayin adalah keberadaan yang sangat langka, dan Fenayin yang begitu kuat bahkan lebih langka lagi. 2835 Pada saat ini, urat yin yang kuat bahkan membangkitkan jiwa medali hantu segudang. Untuk artefak seperti token seribu hantu, Fenayin seperti itu tidak diragukan lagi merupakan tonik terbaik. Ini mengingatkan Wang Chen pada percakapan antara yin-san bersaudara. Fenayin seperti itu sudah cukup untuk memberi klan mereka artefak yang menantang surga. Jika yinki dalam Fenayin disempurnakan menjadi token seribu hantu, manfaat apa yang akan diperolehnya? Wang Chen tidak berani membayangkan. Namun, dari kata-kata token seribu hantu, Wang Chen bisa merasakan peluang seperti apa yang akan terjadi. Jika token seribu hantu dapat pulih ke puncaknya. Hati Wang Chen langsung membara karena gairah. Peluang seperti itu hanya bisa ditemui, bukan dicari. Peluang seperti itu sudah menjadi keuntungan terbesar Wang Chen di kota Yama. Baiklah, karena aku di sini, aku tidak boleh menyerah pada kesempatan ini, bukan. Jika kamu ingin menjadi gila, aku akan membiarkanmu menjadi gila. Serap sebanyak yang Anda bisa. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Aku bisa memberimu kesempatan ini, tapi aku juga bisa menghancurkanmu lagi. Dihadapkan pada kegembiraan jiwa artefak token seribu hantu, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Baiklah, aku mengerti. Kali ini, aku tidak akan mengecewakanmu. Mendengar kata-kata Wang Chen, suara jiwa artefak dengan cepat terdengar. Pergilah ke bagian terdalam, sejauh yang kamu bisa. Semakin dalam kamu masuk ke dalam Fenayin, semakin baik. Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, jiwa artefak token seribu hantu buru-buru menambahkan. Permusuhan antara itu dan Wang Chen. Di depan Fenayin yang besar ini, jiwa artefak token seribu hantu bahkan bisa dilepaskan. Apalagi masih punya modal untuk melawan. Setelah mengikuti Wang Chen selama bertahun-tahun, jiwa artefak seribu hantu token telah melihat semua yang ditunjukkan Wang Chen. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tapi dia sudah menerima dan mengakui Wang Chen. Itu hanya kekurangan peluang. Kini, peluang telah muncul. Tidak hanya dapat menyelesaikan konflik kedua belah pihak, tetapi juga dapat memperoleh manfaat yang sangat besar dan kembali ke puncaknya. Bagaimana jiwa artefak token hantu segudang bisa menyerah pada manfaat seperti itu? Oleh karena itu, jiwa token hantu segudang bahkan tidak perlu berpikir sebelum menyetujui permintaan Wang Chen. Baiklah, ayo pergi. Wang Chen menghela nafas lega ketika dia mendengar jiwa token hantu segudang, dan tatapannya menjadi sangat dingin. Kedalamannya. Mari kita lihat seberapa dalam urat yin ini. Mungkin, itu benar-benar ada hubungannya dengan raka. Pandangan tegas melintas di mata Wang Chen. Saat berikutnya, dia mulai berjalan ke depan. Di depannya ada sebuah gua yang gelap gulita. Pintu masuk gua gelap gulita, dan angin dingin bersiul. Udara dingin yang tak ada habisnya menyebar dari dalam gua. Ini adalah pintu masuk ke yin meridian. Saat kekuatan kekacauan di tubuhnya melonjak, Wang Chen memasuki tempat tinggal yang gelap gulita dalam sekejap mata. Asteris produk, asteris. Saat dia melangkah ke dalam gua yang gelap gulita, Wang Chen bisa merasakan aura dingin yang menyesakkan datang darinya. Di tengah aura dingin itu, seluruh pori-pori di tubuh Wang Chen sepertinya akan meledak. Tulang-tulangnya sepertinya membeku. Merasa. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dinginnya yin meridian bahkan melampaui imajinasi Wang Chen. Oleh karena itu, Wang Chen tidak berani gegabuh. Dia buru-buru menggunakan kekuatan caotik di tubuhnya untuk menahan serbuan udara dingin dari luar. Pada saat yang sama, dia mendesak bayi reinkarnasi untuk dengan panik melahap gelombang Korea yang memasuki tubuhnya. Baru pada saat itulah dia berhasil menstabilkan dirinya. Setelah itu, ekspresi Wang Chen menjadi serius saat dia berjalan menuju kedalaman yin meridian. Setiap langkah yang diambilnya seperti dunia baru. Dengan setiap langkah yang diambilnya, suhu turun dengan jumlah yang tidak diketahui. Setelah menyelam sedalam seratus meter, jiwa ilahi Wang Chen terasa seperti akan membeku. Wang Chen tidak bisa tidak terkejut dengan rasa kesemutan yang datang dari jiwa ilahinya. Aura dingin semacam ini sebenarnya dapat mempengaruhi jiwa ilahinya secara langsung. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Wang Chen. Ini bahkan karena Wang Chen berada di bawah perlindungan amukan api Rosevins. Kalau tidak, jika dia adalah orang biasa, jiwa ilahinya pasti sudah runtuh. Lanjutkan, ini masih belum batasku. Meski sudah merasakan bahayanya, Wang Chen masih mengatupkan giginya. Semakin dalam dia pergi, semakin murni dan padat aura dinginnya, semakin jelas Wang Chen dapat merasakannya. Seperti yang dikatakan oleh jiwa token seribu hantu, semakin dalam dia pergi, semakin banyak manfaat yang akan diperolehnya, dan semakin cepat budidayanya. Saat ini, setiap langkah yang diambilnya akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi Wang Chen, bukan? Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen menguatkan dirinya dan terus bergerak maju. Sepuluh langkah, dua puluh langkah. Dalam sekejap mata, Wang Chen mengambil sepuluh langkah lagi. Saat ini, tubuh Wang Chen mulai bergetar tak terkendali. Saat ini, tubuh Wang Chen bahkan dapat dengan jelas mendengar serangkaian suara berderak. Dalam lingkungan yang sangat dingin, bahkan Wang Chen tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Kobaran api Rosevins yang menutupi tubuhnya tampak membeku. Ini adalah situasi yang tidak dapat dibayangkan. Bahkan garis keturunan bela diri suci Wang Chen beredar dengan cepat pada saat ini. Gelombang panas terpancar dari kedalaman garis keturunannya. Kalau tidak, Wang Chen tidak akan bisa bertahan lama. Meski begitu, saat ini, Wang Chen baru maju kurang dari 200 meter. Berengsek. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. 200 meter, apakah ini sudah batasnya? Tidak, ini bukan batasanku. Meski tubuhnya sudah mulai roboh, saat ini Wang Chen masih belum mau menyerah. Wajahnya garang. Dalam kegelapan, mata Wang Chen memerah. Pada saat ini, pada saat ini, dia seperti iblis yang keluar dari neraka, gila dan keras kepala. Astaga! Di bawah desakan Wang Chen, energi di sekitar tubuhnya melonjak hingga ekstrim. Gedebuk! Bunyi! Bunyi! Dalam satu tarikan napas, Wang Chen mengambil 10 langkah lagi. Engah! Menyemburkan seteguk darah, wajah Wang Chen langsung menjadi pucat. Jiwa ilahinya tampaknya mulai hancur. Tidak baik. Melihat darah muncrat, langsung memadat menjadi butiran darah. Merasakan perasaan tubuhnya runtuh saat ini, ekspresi Wang Chen tidak bisa membantu tetapi berubah drastis. Dalam sekejap, krisis menyelimuti Wang Chen dengan gila-gilaan. Aliran energi Korea yang tak ada habisnya mengalir ke tubuh Wang Chen melalui tubuhnya. Itu liar dan tidak terkendali. Dalam sekejap, tubuh Wang Chen sepertinya bukan miliknya. Dari jiwa ilahi, pembuluh darah, hingga tulang. Semuanya dihancurkan secara mengerikan. Bagaimana bisa begitu kuat? Merasakan situasi ini, Wang Chen menjadi pucat karena ketakutan. Bahkan pada saat ini, jika dia ingin mengendalikannya, itu hampir mustahil. Tubuhnya dalam kondisi hancur total. Jika ini terus berlanjut, hanya akan ada satu akibat bagi Wang Chen, jatuh ke dalam fenain ini. Pada saat ini, bahkan Wang Chen pun merasa sedikit menyesal. Kali ini, sepertinya dia sangat impulsif. Membatasi. Ini sudah melampaui batas tubuhnya. Pada saat ini, bahkan jika Wang Chen ingin mundur, itu tidak mungkin. Hal ini membuat Wang Chen mengeluh tanpa henti. Energi dingin yang tak ada habisnya sepertinya telah berubah menjadi arus Korea yang kokoh, seperti belenggu. Pada saat ini, pada saat ini, Wang Chen dipenjara di tempat ini. Bahkan jika Wang Chen ingin mundur, dia tidak bisa melakukannya. Tunggu kematian. Benar sekali, Wang Chen saat ini sepertinya bisa menunggu kematian di sini. Dia tidak pernah menyangka akan seperti ini hasilnya. Kepanikan tanpa sadar muncul di mata Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen merasa lebih tidak berdaya dibandingkan saat dia menghadapi Tuan Muda Ketiga. Produk. Namun, pada saat Wang Chen melihat bahwa dia akan mati, benih bodi yang diam di dalam dantiannya sepertinya merasakan keputus asaan dan kengganannya. Di luar dugaan, benih bodi yang diam di dalam dantiannya justru bergetar. Segera setelah itu, gelombang energi langsung menyebar ke seluruh tubuh Wang Chen. Gelombang energi ini seperti mata air panas yang mengalir, kemanapun ia melewatinya, Wang Chen hanya merasakan gelombang kehangatan. Seolah-olah energi dingin ditelan dan dikeluarkan, seolah-olah langsung berubah dari musim dingin ke musim semi. Sebenarnya ini. Merasakan munculnya gelombang energi ini, Wang Chen yang putus asa sangat gembira, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan ekspresi yang rumit. Dia tidak menyangka itu akan menjadi energi benih bodi lagi. Berapa kali hal itu membantunya? Kali ini, itu menyelamatkan nyawanya, bukan? Pada saat ini, Wang Chen tidak hanya merasa bahwa krisis sebelumnya telah dihilangkan, tetapi dia bahkan memiliki kemampuan untuk maju lebih jauh. Melanjutkan. Sedikit tekad muncul di mata Wang Chen saat dia bergumam dengan suara rendah. Ini adalah peluang besar. Dengan menggunakan momen kehangatan ini, dia setidaknya bisa maju sedikit lebih jauh. Buk, buk, buk. Saat dia melangkah maju, Wang Chen sepenuhnya mengabaikan energi dingin di sekitarnya. Api Rosefin sepertinya telah bangkit kembali. Darah di tubuh Wang Chen mendidih. Kecepatan melahap jiwa baru lahir reinkarnasi telah meningkat pesat. Kali ini, Wang Chen benar-benar berjalan lebih dari 200 meter dalam satu tarikan napas. Menambah jarak yang telah dia tempuh sebelumnya, Wang Chen sekarang berada 500 meter di dalam pembuluh darah Yin. Saat itulah Wang Chen menghentikan langkahnya. Energi benih bodi di tubuhnya bahkan tidak dapat membantu Wang Chen terus melawan energi dingin. Dengan pelajaran sebelumnya, kali ini Wang Chen tidak memaksakan diri. Ini dia. Duduk bersilah, Wang Chen menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah tempat yang dia pilih untuk bercocok tanam kali ini. Berapa banyak yang bisa Anda serap selanjutnya tergantung pada diri Anda sendiri. Saya akan berkultivasi juga. Kali ini, jiwa baru lahir reinkarnasiku mungkin memperoleh manfaat yang tak terbayangkan. Wang Chen berkata perlahan sambil meletakkan 10 ribu token hantu di sampingnya dan membiarkan jiwa artefak menyerap energinya sendiri. Sepanjang jalan, bagaimana mungkin Wang Chen tidak menyadari bahwa bayi reinkarnasi di tubuhnya secara bertahap mulai merosot setelah menyerap aliran energi ini. Dia percaya bahwa jika ada cukup energi, jiwa baru lahir reinkarnasinya pasti akan mampu keluar dari kepompongnya dan menjadi kupu-kupu. Ketika saatnya tiba, kejutan macam apa yang akan diberikan oleh reinkarnasi Nas Chen Sol kepada Wang Chen. Wang Chen sangat menantikannya. 2836 Bajingan Dapat dikatakan bahwa Wang Chen memanfaatkan kesempatan langka dengan berkultivasi di kedalaman Fenayin. Namun, beberapa ratus mil jauhnya dari Fenayin, dua sosok muncul di tengah gunung terpencil. Yuling mengutuk dengan ekspresi jelek saat dia melihat angin suram dan hutan belantara yang dipenuhi debu. Benar sekali, bukankah kedua bersaudara itu, Yuhun dan Yuling? Setelah bertarung dengan Wang Chen, keduanya dengan tegas melarikan diri ke tempat ini. Wajah mereka pucat dan pakaian mereka berantakan. Saat ini, kedua bersaudara itu tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Keduanya seperti anjing liar. Terutama Yuling, wajahnya garang dan dipenuhi kebencian yang tak ada habisnya. Matanya dingin dan suram. Wang Chen. Wang Chen sialan itu, beraninya dia merusak rencana kita. Kakak, kenapa kamu tidak membunuhnya? Kenapa kamu lari? Kemarahan di hatinya tidak bisa dipadamkan. Yuling memandang kakak laki-lakinya dan bertanya dengan enggan. Berlari. Apa yang akan kamu lakukan jika kami tidak lari? Bunuh dia. Apakah Anda mempunyai kekuatan untuk melakukan itu? Bentak Yuhun saat mendengar perkataan Yuling. Tersinggung. Yuling merasa sedih. Begitu pula Yuhun. Sudah berapa tahun, meskipun keluarga Yin Gunung Yu telah aktif di Gunung Yin selama bertahun-tahun karena kejadian itu, status mereka tidak dapat disangkal. Setidaknya, dalam seribu mil dari Gunung Yin, siapa yang tidak mengetahui reputasi keluarga Gunung Yin Yu? Siapa yang tidak tahu reputasi Yin Mountain Brothers? Selalu saja orang lain yang takut pada mereka. Kali ini, mereka lari seperti anjing liar. Bagaimana mungkin Yuhun tidak marah? Yuhun kesal dengan kemarahan Yuling. Berengsek. Bagaimana Wang Chen bisa begitu kuat? Berengsek. Orang-orang dari aliansi sembilan kota mengatakan bahwa orang ini hanya dapat berkultivasi ulang tiga kali. Apakah dia benar-benar kuat? Menghadapi amarah Yuhun, Yuling hanya bisa membuka mulut dan melampiaskan amarahnya pada Wang Chen. Dan bahkan aliansi sembilan kota, mereka membencinya. Wang Chen. Menurut berita aliansi sembilan kota, kekuatan Wang Chen paling banyak akan mencapai tingkat kesempurnaan setelah tiga kali budidaya ulang. Pada ketinggian itu, salah satu dari dua bersaudara itu bisa membunuh Wang Chen. Karena itu, Yuling dan Yuhun berselisih dengan Wang Chen tanpa ragu-ragu. Sayangnya kali ini mereka salah. Dia salah besar. Mereka telah menendang lempengan besi. Bagaimana Wang Chen bisa memiliki kekuatan seperti seseorang yang telah berkultivasi ulang tiga kali? Lima budidaya kembali. Paling tidak, dia memiliki kekuatan seseorang yang telah berkultivasi ulang sebanyak lima kali, atau bahkan mendekati kekuatan seseorang yang telah berkultivasi ulang sebanyak enam kali. Karena hal inilah kedua bersaudara itu berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Memikirkan hal ini, Yuling tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Namun, kakak, apakah mustahil bagi kita untuk membunuhnya? Benar, Wang Chen sangat kuat. Namun, kami masih punya cara lain. Jika Anda menggunakan teknik itu, membunuhnya akan sangat mudah. Mengapa kamu menghindar? Meski mengetahui kekuatan Wang Chen, Yuling masih sedikit enggan mengaku kalah. Wang Chen sangat kuat. Namun, keluarga macam apa keluarga Yu digunungin? Bagaimana mungkin anggota keluarga mereka tidak punya trik apapun? Mereka sepertinya dirugikan dalam pertarungan sebelumnya, tapi Yuling tahu betul bahwa kakaknya belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Jika kakaknya menggunakan kartu asnya, dia mungkin bisa bertarung. Namun, jika dia menggunakan barang yang telah dia persiapkan sebelumnya, mereka bisa saja membunuh Wang Chen. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Namun, kakaknya memilih untuk melarikan diri. Yuling benar-benar tidak bisa menerima ini. Huff, jangan lupa apa tujuan kita kali ini. Keluarkan item itu dan lawan Wang Chen. Benar, jika kita melakukan itu, kita bisa membunuh Wang Chen. Namun, apa yang akan terjadi setelah kita membunuh Wang Chen? Apa yang akan kita dapatkan setelah membunuh Wang Chen? Token sejuta hantu. Itu barang yang sangat bagus. Namun, tujuan kami pasti akan gagal. Bagaimana kita akan menjelaskan hal ini kepada keluarga kita? Jangan lupa, tujuan kita kali ini adalah yang terpenting. Adapun Wang Chen, kita bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Apa menurutmu aku akan membiarkan dia hidup terlalu lama? Begitu kita meninggalkan kota Yan, dia pasti akan mati. Yuhun merasa terganggu saat mendengar perkataan Yuling. Apakah Yuling benar-benar membiarkan amarahnya memuncak? Barang itu. Dia sebenarnya ingin menggunakan barang itu untuk menghadapi Wang Chen. Apa dia tidak tahu betapa berharganya barang itu? Tidakkah dia tahu betapa sulitnya mereka menyelesaikan misinya? Jika mereka tidak menggunakan item itu, apakah mereka dapat menyelesaikan misinya? Yuhun sangat marah saat memikirkan hal ini. Saya ini. Yuling akhirnya menunjukkan sedikit kepanikan saat mendengar perkataan Yuhun. Kakak laki-lakinya sangat marah kali ini. Yuling terinspirasi oleh hal ini. Pada saat ini, dia akhirnya ingat apa misi terpenting mereka. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia kehilangan akal sehatnya karena marah. Dia tidak peduli lagi tentang apapun. Yuling tidak bisa menahan keringat dan pakaiannya basah oleh keringat dingin. Kakak, aku salah. Yuling menunduk dan berkata dengan suara yang dalam. Huff, untung kamu salah. Wang Chen. Jadi bagaimana jika dia adalah Wang Chen? Dia hanya orang mati. Token seribu hantu miliknya cepat atau lambat akan menjadi milik kita. Keluarga kami tidak akan membiarkan dia pergi. Kami juga tidak akan membiarkan dia pergi. Jadi bagaimana jika kita membiarkan dia bahagia untuk sementara waktu? Saat kita selesai dengan misi kita, inilah waktunya untuk menghadapinya. Bukan hanya dia, tapi keluarga Wang juga akan ditangani. Yuhun berkata tanpa ekspresi, tapi matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Dia tidak terburu-buru berurusan dengan Wang Chen. Keluarga Yin Mountain Yu bertekad untuk mendapatkan token seribu hantu. Berapa lama Wang Chen berpikir bahwa dia bisa begitu riang? Yuhun sangat yakin dengan kematian Wang Chen. Tapi sekarang Wang Chen mengusir kita, dia pasti telah mengambil alih Fenai Yin. Kita, apakah akan ada masalah? Yuling menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang dalam setelah merasa bersalah. Rencana mereka adalah masuk jauh ke dalam Fenai Yin. Ada sesuatu yang mereka butuhkan di sana. Sekarang Wang Chen telah mengambil alih Fenai Yin, akan merepotkan jika Wang Chen mengetahuinya. Bagaimana jika Wang Chen merusak rencana mereka? Apa yang harus mereka lakukan? Yuling khawatir. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadinya. Hehehehe, Wang Chen, dia tidak memiliki kemampuan itu. Lima budidaya ulang. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk berkultivasi ulang enam kali, lalu bagaimana jika dia memiliki kekuatan untuk berkultivasi ulang enam kali? Dia tidak bisa mencapai tempat itu. Jika dia ingin mengambil alih Fenai Yin, aku akan membiarkannya. Saya ingin melihat betapa bermanfaatnya Fenai Yin baginya. Bukankah itu bagus untuk token seribu hantu? Biarkan dia memperbaikinya. Semuanya hanyalah gaun pengantin bagi kami. Semakin kuat token sepuluh ribu hantu, semakin kuat pula kita saat mendapatkannya, bukankah kita akan semakin kuat? Kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Kita perlu berterima kasih kepada Wang Chen dengan benar. Selain token seribu hantu, Fenai Yin tidak baik untuk Wang Chen. Tidak ada gunanya bagi banyak orang. Setelah Wang Chen menyempurnakan token seribu hantu, dia akan pergi. Saat itulah kami memulai misi kami. Kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Yuhun menjadi percaya diri saat mendengar kekhawatiran Yuling. Dia sangat jelas tentang penggunaan benda itu di kedalaman Fenai Yin. Dia sangat jelas tentang situasi di kedalaman Fenai Yin. Semuanya berada di bawah kendali Yuhun. Rencana Wang Chen ditakdirkan sia-sia. Sejak awal, semuanya berada di bawah kendalinya. Apakah Wang Chen benar-benar mengira dia mengusir mereka? Sebentar lagi, dia akan menangis. Cibiran di wajah Yuhun semakin menggila saat dia memikirkannya. Sayangnya, Yuhun tidak mengetahui bahwa dunia ini tidak dapat diprediksi. Dia juga tidak tahu bahwa Wang Chen memiliki bayi reinkarnasi di tubuhnya. Apakah energi Yin benar-benar tidak berguna bagi Wang Chen? Jika bukan karena bayi reinkarnasi, rencana Yuhun mungkin berhasil. Tapi sekarang, Yuhun akan kecewa. Siapa yang akan tertawa terakhir? Segera, dia tahu. Wus, wus, wus. Angin menderu-deru. Tubuhnya tertutup lapisan es. Wang Chen sedang duduk bersilah sedalam 500 meter di dalam fenayin. Dia tampak seperti patung es. Namun, es di sekitar Wang Chen berwarna hitam pekat. Itu sangat aneh. Itu adalah es yang dibentuk oleh energi Yin yang padat. Jika orang biasa disegel oleh es seperti itu, hanya kematian yang menunggu mereka. Namun, Wang Chen jelas masih hidup saat ini. Jika Yuhun ada di sini, dia akan menyadari bahwa Wang Chen sedang berdiri di atas es dengan mulut dan hidung sedikit terbuka. Saat dia menarik dan menghembuskan napas, dia bisa dengan jelas melihat yinki yang padat diserap ke dalam tubuh Wang Chen. Aliran cahaya merah samar memancar dari tubuh Wang Chen, sepenuhnya menghalangi lapisan es asli. Di dalam es itu ada dunia Wang Chen. Energi kekacauan di tubuhnya melonjak, darahnya mendidih, dan energi benih bodi mengalir. Wang Chen tenggelam dalam kondisi kultivasi misterius. Bayi reinkarnasi menyerap energi yin dingin yang diserap Wang Chen ke dalam tubuhnya. Saat aura dingin terserap, bayi reinkarnasi secara bertahap berubah menjadi hitam pekat. Seolah-olah bayi reinkarnasi adalah iblis yang telah keluar dari neraka. Itu tampak ganas. Tubuhnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Bayi reinkarnasi tampaknya semakin kuat setiap detiknya. Tidak jauh dari Wang Chen, token seribu hantu melayang dengan tenang di udara. Samar-samar, bayangan terlihat di token seribu hantu. Membuka mulutnya lebar-lebar, bayangan virtual ini menyedot aura dingin dari dunia luar. Seiring dengan penyerapan energi, bayangan tersebut secara bertahap menjadi lebih padat. Saat energi yin diserap, cahaya hitam pada token seribu hantu menjadi lebih menyelaukan. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Yang terdengar hanyalah suara angin dingin yang tak ada habisnya. Setelah sekian lama, Wang Chen yang sedang duduk bersila di dalam es tiba-tiba membuka matanya. 2837 Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen, yang terjebak di dalam es yang menakutkan, tiba-tiba membuka matanya. Bas! Dalam sekejap, cahaya dingin muncul. Meski dipisahkan oleh es, mereka masih bisa merasakan dengan jelas tatapan yang tampak nyata itu. Retak-retak-retak. Saat Wang Chen membuka matanya, lapisan es padat yang menyegelnya sepertinya berada di ambang kehancuran saat ini. Di tengah suara garing tersebut, retakan menyebar dari dalam keluar. Es tanpa cacat itu dipenuhi retakan dalam sekejap. Bang! Setelah beberapa saat, suara tumpul tiba-tiba terdengar. Dengan suara keras, lapisan es di sekitar Wang Chen hancur berkeping-keping. Ki dingin tanpa batas melonjak ke segala arah. Setiap bongkahan es berubah menjadi pedang tajam. Kemanapun ia melewatinya, ia akan menghancurkan segalanya. Merusak! Pada saat inilah Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Dengan mendengus dingin, tangan Wang Chen dengan cepat membentuk segel satu demi satu. Setiap segelnya aneh dan mendalam. Dengan setiap segel terbentuk, wajah Wang Chen menjadi pucat. Di saat yang sama, ekspresi Wang Chen menjadi lebih ganas. Wang Chen, yang duduk bersila di tanah, perlahan melayang di tengah amukan ombak. Rambut panjangnya berubah menjadi merah, dan menari liar tertiup angin. Ledakan! 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 Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, gelombang udara yang menakutkan langsung menyebar ke segala arah. Ledakan terdengar satu demi satu. Seluruh vena yin tampak bergetar saat ini, seolah-olah berada dalam kekacauan. Namun, ini hanyalah permulaan. Setelah itu, ombaknya menjadi semakin ganas. Lambat laun, badai dahsyat ini berubah menjadi angin puyuh yang menakutkan dan menyesakan. Seluruh tubuh Wang Chen diselimuti oleh angin puyuh, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Angin puyuh ini menyapu, seolah-olah akan melahap dan menelan segalanya. Waktu berlalu menit dan detik. Ah! Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, raungan marah terdengar. Raungan marah itu diiringi dengan jeritan yang memekakkan telinga. Suara itu sepertinya datang dari dasar neraka. Saat teriakan ini terdengar, anehnya seluruh ruang kacau menjadi tenang. Pada saat ini, desiran angin puyuh bahkan mulai menghilang perlahan. Perlahan-lahan, saat angin kencang benar-benar meredah, roh Wang Chen muncul di dunia ini. Matanya bagaikan kilat, dan tatapannya tampak terwujud saat menyapu setiap sudut. Kemana pun pandangannya berlalu, seluruh ruangan tampak membeku. Aura yang kuat membubung ke langit. Aura ini sedingin es. Itu seperti aura Raja Iblis. Kesuksesan. Setelah beberapa saat, semuanya menjadi tenang. Wang Chen mengungkapkan senyuman gembira saat dia bergumam. Kesuksesan. Benar, terobosan Wang Chen sukses. Namun, kali ini, yang benar-benar menerobos bukanlah kekuatan Wang Chen sendiri, melainkan jiwanya. Jiwanya, yang awalnya kuat, kini menjadi lebih kuat. Faktanya, Wang Chen yakin bahwa meskipun jiwanya tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Muda Ketiga, jaraknya tidak akan terlalu jauh. Dibandingkan dengan Dewa Langit biasa, jiwa Wang Chen jauh lebih kuat. Jiwa yang tampaknya terwujud memungkinkan Wang Chen mengendalikan segalanya dengan jelas. Bayi reinkarnasi, sangat kuat. Wang Chen dipenuhi dengan emosi saat dia melihat bayi reinkarnasi, yang mengambang dengan tenang di tengah dantiannya. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat. Bayi reinkarnasi sepertinya telah mengalami perubahan besar dari sebelumnya. Meskipun bayi reinkarnasi Wang Chen tampaknya semakin menyusut setelah terobosan, energinya jauh lebih kuat. Khususnya, tubuhnya yang hitam pekat membuat bayi reinkarnasi memancarkan aura aneh. Wang Chen tahu bahwa bayi reinkarnasi dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan bayi reinkarnasi berarti Wang Chen dapat melakukan lebih banyak hal. Selanjutnya, dengan mengandalkan kemampuan melahap bayi reinkarnasi, Wang Chen bahkan tidak perlu mengandalkan energi benih bodi untuk berdiri di kedalaman 500 meter. Dia juga tidak akan berada dalam bahaya. Hal ini tidak mungkin terjadi di masa lalu. Sebelumnya, Wang Chen bahkan telah mengaktifkan api Rosevins dan menstimulasi bakat garis keturunannya hingga ekstrim. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen hampir pingsan ketika mencapai kedalaman 200 meter. Namun, bagaimana dengan sekarang? Dia tahu bahwa batasnya telah mencapai titik yang lebih dalam. Selain itu, meskipun kekuatan bertarung Wang Chen tampaknya tidak meningkat secara signifikan, Wang Chen tahu bahwa kekuatan bertarungnya tanpa disadari telah meningkat. Semakin kuat jiwanya, indera Wang Chen akan semakin sensitif. Jika dia menghadapi Tuan Muda ketiga lagi, paling tidak, dia tidak akan berada dalam situasi di mana dia tidak bisa membalas kecepatan mengerikan Tuan Muda. Tuan Muda ketiga, bukan jiwa yang kuat pasti bisa melacak pergerakan seorang ahli seperti Tuan Muda ketiga. Bahkan mungkin bisa memberi Wang Chen penilaian yang lebih baik. Ini merupakan kemajuan yang tidak terlihat. Fiuh! Setelah diam-diam merasakan situasinya saat ini, Wang Chen menghela napas panjang. Secara keseluruhan, dia sangat puas dan bahkan sedikit terkejut. Fenayin dapat memungkinkan bayi reinkarnasinya berevolusi. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Wang Chen. Ini sudah merupakan peluang terbesar yang diperoleh Wang Chen sejak dia datang ke Kota Yan. Wang Chen semakin yakin bahwa manfaat evolusi bayi reinkarnasi pasti tidak akan terbatas hanya sedikit. Masih banyak lagi. Ada juga banyak manfaat tersembunyi. Yang paling jelas adalah Wang Chen akan mampu menguasai domain luar angkasa yang lebih kuat. Kita harus tahu bahwa Wang Chen hanya menguasai tiga domain enam alam sebelum ini. Aulah sage sembilan surga, medan perang surah, domain roh jahat. Masih ada tiga domain yang masih belum bisa dikuasai Wang Chen. Tapi sekarang, Wang Chen yakin bahwa dia bisa membuka domain luar angkasa yang benar-benar baru. Jika bukan karena dia sedang tidak ingin membuang waktu di sini, Wang Chen pasti akan langsung membukanya. Sayangnya, Wang Chen memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Karena dia bisa beradaptasi dengan Yin Qi di kedalaman 500 meter, seberapa dalam dia bisa masuk sekarang? Apakah akan ada lebih banyak kejutan bagi Wang Chen jika dia melangkah lebih dalam? Perlu dicatat bahwa saat Wang Chen membuat terobosan, dia sepertinya merasakan bahwa sepertinya ada energi yang sangat kuat di Fenayin. Itu benar, meski perasaan itu sangat singkat, namun sangat jelas. Wang Chen tidak mungkin salah tentang hal itu. Faktanya, energi yang kuat itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, menyebabkan bayi reinkarnasi gemetar tak terkendali. Ini hampir menyebabkan terobosan Wang Chen gagal. Hal ini membuat Wang Chen sangat penasaran. Mungkin itu sesuatu yang bagus. Bagaimana Wang Chen bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Apa kabarmu? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia melihat 10 ribu token hantu yang melayang di udara dan bertanya. Aku masih sedikit kekurangan. Namun, saya telah banyak pulih dan memperoleh banyak manfaat. Bisakah kamu masuk lebih dalam? Jika kamu ingin pergi, pergilah. Saya pasti bisa pulih sepenuhnya jika saya masuk lebih dalam. Terlebih lagi, Anda seharusnya merasakan ada sesuatu di sini. Baru saja, saat kamu menerobos, aku merasakannya. Mendengar pertanyaan Wang Chen, jiwa 10 ribu token hantu mengirimkan suaranya. Seperti yang diharapkan, kamu juga merasakannya. Mendengar kata-kata dari jiwa 10 ribu token hantu, Wang Chen mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka jiwa 10 ribu token hantu juga merasakan energi itu. Ini adalah sesuatu yang tidak terduga. Ya, saya merasakannya. Pada saat itu, energi itu sepertinya telah bangkit. Itu adalah energi yang sangat kuat. Bahkan aku takut akan hal itu. Mungkin ini akan sangat bermanfaat bagi saya. Token 10 ribu hantu berkata dengan penuh semangat. Tentu, ayo pergi dan lihat. Dengan konfirmasi 10 ribu token hantu, bagaimana mungkin Wang Chen masih ragu. Ini adalah peluang besar. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen sekali lagi melangkah maju, berjalan menuju lokasi Fenain. 500 meter, 600 meter. Dalam sekejap mata, Wang Chen menyelam sedalam 800 meter. Setelah terobosan lainnya, Wang Chen akhirnya merasa sedikit tertekan ketika dia berjalan ke tempat Zhang Xuan berada. 8 gerbang tersembunyi dalam, buka. Bakat garis keturunan, buka. Api Rosevins, buka. Ketika dia merasa tidak bisa lagi bertahan, cahaya dingin muncul di mata Wang Chen, dan dia mendengus. 8 gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunan, kekuatan garis keturunan, api Rosevins. Wang Chen menstimulasi energinya secara ekstrim. Sebelumnya, setelah menerobos, Wang Chen bahkan langsung membuang energi tersebut untuk melihat batasnya saat ini. Ternyata Wang Chen telah meningkat pesat. 800 meter. Murni mengandalkan tubuh fisik dan kekuatan kekacauannya, Wang Chen bertahan hingga kedalaman 800 meter. Lalu, bagaimana jika dia mengaktifkan semua ini sekarang? Atau lebih tepatnya, dia masih memiliki metode terakhir. Jika energi benih bodi dirangsang lagi, berapa ketinggian yang akan dicapainya? Hati Wang Chen sedikit bersemangat. Mungkin kali ini, dia bisa mencapai titik terdalam. Saat api disekujur tubuhnya menyala dan darahnya mendidih, energi dingin di tubuh Wang Chen dikeluarkan. Bayi reinkarnasi juga mulai melahapnya dengan gila-gilaan sekali lagi. Dibandingkan sebelumnya, seberapa kuatkah bayi reinkarnasi yang berevolusi ketika dilahap. Tubuhnya rileks sekali lagi, dan kali ini, Wang Chen mempercepat langkahnya. Dengan kekuatan penuhnya, kali ini Wang Chen berjalan sejauh 1600 meter sebelum berhenti. Tubuhnya berada di ambang kehancuran. Sekali lagi, diami energi benih bodi dan kekuatan lima elemen. Akhirnya, Wang Chen maju hingga 2300 meter sebelum berhenti. 2300 meter jelas merupakan kedalaman yang tak terbayangkan. Seolah-olah tempat ini sudah menjadi neraka. Angin dingin menderu-deru, dan asap hitam mengepul. Energi yin yang padat bahkan langsung terwujud, membentuk kristal es tak berujung yang menutupi seluruh ruang. Sejauh mata memandang, rasanya seperti dunia es dan salju. Terlebih lagi, setelah berjalan ke sisi ini, Wang Chen bahkan merasa mendekati akhir. Ini karena ketika Wang Chen berjalan ke sisi ini, dia akhirnya merasakan energi aneh itu dengan jelas lagi. Itu sangat dekat. Kali ini, itu sangat nyata. 2838. 2300 meter adalah batas Wang Chen. Namun, masih ada celah antara mereka dan bagian terdalam. Wang Chen dapat merasakan bahwa bagian terdalam dari vena yin tidak jauh darinya. Namun, Wang Chen tidak mengambil risiko kali ini. Karena Wang Chen sangat jelas menyadari bahwa ini adalah batasnya, dan jika dia mengambil langkah maju dengan gegabuh, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia mungkin akan hancur. Mereka langsung dihancurkan oleh yin ki yang kuat. Dengan pelajaran sebelumnya, Wang Chen tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia duduk dengan tenang dan menunggu. Wang Chen harus menunggu 10.000 token hantu pulih. Setelah 10.000 token hantu dikembalikan ke puncaknya. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen memancarkan cahaya yang menyelaukan. Setelah medali 10.000 hantu pulih sepenuhnya, Wang Chen percaya bahwa dengan perlindungan medali 10.000 hantu memasuki wilayah terdalam bukanlah mimpi. Nak, keluarkan aku. Cepat, keluarkan aku. Aku bisa merasakannya. Yin ki yang padat. Brengsek. Tempat macam apa ini? Bagaimana bisa ada yin ki yang begitu padat? Makanan yang enak? Ini makanan saya yang luar biasa. Cepat, keluarkan aku. Aku akan segera pulih ke puncakku. Saat Wang Chen diam-diam menunggu token seribu hantu menyerap yin ki sebagai persiapan untuk terobosannya, sebuah suara datang dari dalam tubuh Wang Chen. Itu adalah suara yang berasal dari kotak kayu yang disegel Wang Chen. Tersegel di dalam kotak kayu itu adalah sisa jiwa God King yang menakutkan yang diperolehnya dari ruang buas. Kemunculan suara ini secara tiba-tiba menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah drastis dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Kali ini, wajah Wang Chen benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin, jiwa yang tersisa itu disegel oleh Wu King Sui? Meskipun Wang Chen telah merilisnya sekali untuk berurusan dengan Tuan Muda ke-9, Wang Chen belum menggunakannya. Namun, setelah dirilis, dengan cepat disegel. Meskipun dia telah membayar harganya, segel Wang Chen dibuat sesuai dengan metode Wu King Sui. Logikanya, setelah disegel seperti ini, sekuat apapun rohnya, ia akan tetap terisolasi dari dunia. Tidak mungkin dia merasakan apa yang sedang terjadi di dunia luar, apalagi menghubungi Wang Chen. Lebih penting lagi, kotak kayu yang tersegel itu dilemparkan ke ruang penyimpanan oleh Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, dia masih bisa menghubunginya. Apakah sisa jiwa itu menentang surga? Jika itu masalahnya, maka segelnya. Seketika, Wang Chen merasakan keringat dingin menetes di punggungnya. Perasaan krisis muncul di hati Wang Chen. Huh, bagaimana saya bisa menghubungi Anda? Apakah kamu terkejut? Nak, izinkan aku memberitahumu, kamu terlalu meremehkanku. Dan gadis itu Wu King Sui, dia terlalu meremehkanku. Benar sekali, segel itu sangat kuat. Tapi mungkin Anda belum tahu, segel itu, hehehe, dulu saya pernah menggunakannya. Bagaimana mungkin saya tidak tahu cara menerobos sesuatu yang telah saya gunakan sendiri? Hanya saja harga yang harus saya bayar terlalu tinggi, jadi saya belum mengambil tindakan. Jika Anda tidak menyentuh segel Wu King Sui, saya mungkin harus membayar mahal untuk menghubungi Anda. Tapi setelah disentuh olehmu, apa menurutmu aku tidak punya cara untuk menghadapinya? Ketika Anda melepaskan saya, tangan dan kaki saya tertinggal. Saya tidak perlu membayar harga untuk menghubungi Anda. Aku tahu semua yang terjadi di sekitarmu. Saya tahu apa yang telah Anda lakukan selama periode waktu ini. Saya bahkan dapat menghubungi Anda kapan saja. Tapi aku tidak peduli. Terlebih lagi, saya tidak perlu membayar harga mahal untuk membuka segel Anda. Tapi saya tidak melakukan itu. Apa yang mengejutkan jika menghubungi Anda sekarang? Seolah merasakan keterkejutan Wang Chen, sisa jiwa Raja Dewa mencibir dan berkata dengan nada meremehkan. Ini tidak mungkin. Mendengar kata-kata jiwa yang tersisa, Wang Chen semakin terkejut. Kalau begitu, dia membawa tumor yang bisa muncul kapan saja. Hal ini membuat Wang Chen tiba-tiba berkeringat dingin. Dia sebenarnya tidak menyadarinya sama sekali. Jika bukan karena energi yin hari ini yang membuat jiwa yang tersisa tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, mungkin Wang Chen bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati, bukan? Ini membuat Wang Chen merasa tercekik. Sungguh sisa jiwa yang menakutkan. Sungguh perencana yang menakutkan. Apa yang dia inginkan? Wang Chen terdiam lama. Nak, keluarkan aku. Buru-buru. Saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Jika Anda mendorong saya terlalu jauh, saya akan membayar harga yang paling mahal. Saya tidak percaya saya tidak bisa keluar. Jika saatnya tiba, Anda tinggal menunggu kematian Anda. Melihat Wang Chen yang terdiam, suara jiwa yang tersisa terdengar lagi dengan sedikit ketidaksabaran dan kejengkelan. Mustahil. Mendengar kata-kata jiwa yang tersisa, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata tanpa ekspresi. Biarkan sisa jiwa itu keluar. Bukankah itu berarti mencari kematian? Wang Chen tidak bodoh pada saat itu. Jiwa yang tersisa mengatakan bahwa dia bisa keluar, yang mungkin saja terjadi. Sekarang dia bisa mengirimkan suaranya, itu menjelaskan banyak hal. Namun, Wang Chen yakin bahwa harga yang disebut pasti sangat besar. Sangat mungkin jika jiwa yang tersisa mempertaruhkan nyawanya untuk keluar dari belenggu, dia takut dia akan segera ditekan oleh Wang Chen lagi. Setelah ditekan kali ini, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Justru karena inilah sisa jiwa bertahan, bukan? Kalau tidak, dengan karakternya, dia pasti sudah lama menerobos. Bahkan jika dia harus membayar harga, selama dia bisa melarikan diri, hanya masalah waktu sebelum dia pulih. Bagaimana mungkin dia bisa tetap berada di dalam segel dengan patuh? Sekarang, jika Wang Chen membiarkannya keluar, dia akan menjadi bodoh, dan itu berarti mendekati kematian. Nak, apakah kamu ingin mati? Melihat Wang Chen dengan tegas menolak permintaannya, jiwa yang tersisa meraung dengan marah. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda dapat mencoba keluar. Aku berjanji, aku akan membiarkanmu di segel lagi. Dengan penilaian, kepercayaan diri Wang Chen juga jauh lebih kuat. Dia mendengus dingin dengan ekspresi kosong. Anda. Kata-kata Wang Chen membuat jiwa yang tersisa marah. Namun, pada saat itu, jiwa yang tersisa sebenarnya tidak dapat berbicara. Wang Chen benar, dan penilaian Wang Chen juga benar. Karena itu, jiwa yang tersisa ragu-ragu dan belum menerobos. Dia telah menunggu kesempatan. Namun, kali ini, jiwa yang tersisa benar-benar tidak dapat menahan Fenayin. Ini adalah peluang besar, khusus untuk dia. Nak, keluarkan aku. Kita bisa mendiskusikan semuanya. Setelah hening beberapa saat, nada suara jiwa yang tersisa melunak. Tidak ada yang perlu didiskusikan. Wang Chen dengan tegas menolak. Nak, apakah kamu gila? Tahukah Anda apa yang diwakili oleh Fenayin ini? Bayi reinkarnasi Anda telah berevolusi, dan ia tidak dapat berevolusi lagi. Syarat untuk evolusi lainnya bukanlah Yinki. Saya tahu apa itu, dan saya dapat memberi tahu Anda. Terlebih lagi, jika kamu melepaskanku, semua dendam di antara kita akan terhapuskan. Aku berjanji tidak akan membunuhmu. Maksudku apa yang aku katakan? Saya bahkan dapat membantu Anda memasuki bagian terdalam dari Fenayin ini, dan saya dapat memberikan Anda hal-hal baik di sana. Juga, apakah kamu tidak takut dengan Tuan Muda Ketiga itu? Saya dapat membantu Anda membunuh Tuan Muda Ketiga itu. Aku bahkan bisa menelan Yin San bersaudara yang melarikan diri untukmu. Bagaimana tentang itu? Tak berdaya, sisa jiwa menyerah untuk pertama kalinya. Dia sangat ingin sembuh total, dan untuk sembuh, dia bahkan rela membayar mahal. Harus dikatakan bahwa kondisi jiwa yang tersisa sangat baik. Itu sangat bagus bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Saya juga dapat membantu Anda menghancurkan aliansi sembilan kota. Aku bisa memberimu persahabatan. Saat menghadapi pavilion pembantayan naga, saya bisa melindungi keluarga Wang dari kehancuran. Melihat Wang Chen terdiam, jiwa yang tersisa sepertinya melihat harapan dan buru-buru menyerang saat setrika masih panas. Aliansi sembilan kota, itu hanya badut. Dia bisa membantu Wang Chen menghancurkannya. Dibandingkan dengan kebebasan, segalanya bukanlah apa-apa. Apakah aku bisa mempercayaimu? Akhirnya, setelah mendengar kata-kata jiwa yang tersisa, Wang Chen berkata dengan lemah. Itu adalah kondisi yang sangat menggiurkan. Namun, Wang Chen tidak menyetujuinya. Terlalu berbahaya meminta kulit harimau. Aku pasti bisa mempercayaimu. Aku bisa bersumpah demi jiwaku. Jiwa yang tersisa berkata dengan tergesa-gesa. Bersumpah demi jiwanya sudah merupakan sumpah terbesar. Jika dia melanggar sumpahnya, sisa jiwa ini akan menderita kehancuran langit dan bumi. Oleh karena itu, Wang Chen tahu bahwa kali ini, perkataan jiwa yang tersisa mungkin benar. Namun, untuk beberapa alasan, Wang Chen merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Sejujurnya, Wang Chen tergoda. Jika dia bersumpah demi jiwanya, tidak ada keraguan tentang itu. Jika Wang Chen bisa mendapatkan sumpah ini, dia bisa mendapatkan teman yang kuat dan menyelesaikan krisis besar yang dihadapi keluarga Wang. Namun, kegelisahan itu dan intuisi Wang Chen memberitahu Wang Chen bahwa dia tidak setuju. Terlebih lagi, Wang Chen membutuhkan sisa jiwa ini. Hanya dengan memurnikan jiwa yang tersisa ini, Wang Chen dapat mengetahui lebih banyak hal dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Biarkan sisa jiwa pergi begitu saja. Bagaimana Wang Chen bersedia melakukan itu? Terus terang, bukankah krisis keluarga Wang saat ini disebabkan oleh sisa jiwa ini? Berapa banyak yang dibayar Wu Qingxue dan Yang Mulia Laut Selatan untuk sisa jiwa ini? Jika Wang Chen membiarkan sisa jiwa ini pergi, bagaimana Wang Chen akan menghadapi mereka? Tidak. Memikirkan Wu Qingxue dan Yang Mulia Laut Selatan, Wang Chen berkata tanpa ekspresi. Saya juga dapat memberitahu Anda tentang saman kuno dan menjawab keraguan Anda. Saya bahkan dapat memberitahu Anda identitas gadis Wu Qingxue itu. Bukankah kamu selalu bingung? Apakah kamu tidak ingin tahu? Melihat Wang Chen masih menolak, jiwa yang tersisa benar-benar cemas. Kali ini, jiwa yang tersisa bahkan mengeluarkan kondisi yang sulit ditolak oleh Wang Chen. Wang Chen paling tahu betapa inginnya Wang Chen mengetahui hal-hal yang ingin dia ketahui. Identitas Wu Qingxue, identitas Yang Mulia Laut Selatan. Semua ini juga merupakan sesuatu yang membuat Wang Chen sangat penasaran. Dua wanita yang seperti sebuah misteri. Jiwa yang tersisa ini mengetahui segalanya tentang hal itu. Saat dia mendengar kondisi ini, bahkan Wang Chen pun kesurupan. Ia memang seolah tak kuasa menolak kondisi seperti itu. Sepertinya ada suara di hatinya saat ini yang terus menyihir Wang Chen untuk menyetujui kondisi ini. Ini adalah kondisi yang sangat murah hati. Setuju. Tidak setuju. 2839. Harus dikatakan bahwa Wang Chen benar-benar tergoda saat ini. Kata-kata terakhir dari jiwa yang tersisa membuat Wang Chen merasa sedikit tergoda. Wang Chen bahkan secara tidak sadar ingin menyetujuinya. Tidak, nak, kamu tidak bisa menyetujuinya. Dia pembohong. Pembohong sialan itu. Dia bukan roh ilahi, jadi apa gunanya sumpah roh ilahi? Dia akan membunuhmu. Anda memiliki sesuatu yang dia butuhkan. Dia hanya bisa mencapai bentuk sempurnanya dengan melahapmu, jadi kamu tidak bisa menyetujuinya. Saat Wang Chen hendak menyetujuinya, raungan marah tiba-tiba terdengar. Itu adalah suara jiwa artefak 10 ribu token hantu. Token 10 ribu hantu telah menyerap cukup energi dan hanya tinggal selangkah lagi untuk pulih ke puncaknya. Bahkan mungkin bisa naik ke level berikutnya. Namun, pihaknya tidak punya pilihan selain mundur. Mungkin karena yakin bahwa Wang Chen adalah tuannya, 10 ribu token hantu memutuskan untuk memperlakukan Wang Chen sebagai tuannya. Karena itu, jiwa artefak 10 ribu token hantu menjadi sangat cemas. Jika Wang Chen menyetujui kondisi terkutuk itu, dia akan benar-benar tamat. Adapun bagaimana ia mengetahui percakapan antara Wang Chen dan jiwa yang tersisa, itu karena ia memiliki hubungan khusus dengan Wang Chen dan juga merupakan bagian dari klon Wang Chen. Oleh karena itu, tidak aneh jika ia dapat mendeteksi percakapan antara Wang Chen dan jiwa yang tersisa. Apa? Wang Chen terbangun dari linglungnya dan membelalakan matanya saat mendengar kata-kata jiwa artefak. Berbohong. Berbohong. Jantung Wang Chen berdetak kencang. Untuk sesaat, Wang Chen basah oleh keringat dingin. Jika apa yang dikatakan oleh jiwa artefak 10 ribu token hantu itu benar, maka ekspresi Wang Chen berubah tidak ramah. Bajingan, jiwa artefak kecil, apakah kamu ingin mati? Jiwa yang tersisa sangat marah karena rencananya akan berhasil, tetapi seseorang muncul entah dari mana dan merusak rencananya. Raungannya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Huff, saya ingin mati. Kaulah yang mencari kematian, bukan. Jangan lupa, kamu masih tersegel. Huff, jika kamu punya kemampuan, keluarlah dari pengepungan. Itu hanyalah sisa jiwa. Tidak, ia bahkan tidak bisa dianggap sebagai jiwa yang tersisa, namun ia masih ingin menipu orang-orang di sini. Bermimpilah. Menghadapi amukan jiwa yang tersisa, jiwa token hantu segudang meraung marah, tidak mau kalah. Token 10.000 hantu saat ini dan Wang Chen benar-benar terikat bersama untuk kebaikan atau keburukan. Bagaimana dia bisa menyaksikan Wang Chen menderita kerugian? Nak, apakah kamu percaya? Tanda seru, aku tidak akan berbohong padamu. Dihadapkan pada bantahan dari perintah 10.000 hantu, jiwa yang tersisa menjadi cemas. Dia dengan cemas menjelaskan kepada Wang Chen. Nak, jika dia tidak berbohong padamu, itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Dia bukan jiwa ilahi, jadi Anda tidak perlu mempercayainya. Adapun energi yang dia kurang. Ya, Fenayin di sini sangat penting baginya. Anda boleh membiarkan dia menyerapnya, tapi jangan biarkan dia keluar. Saya punya cara baginya untuk menyerap energi. Apalagi dia juga punya kemampuan menyerap energi. Dia ingin kamu melepaskannya. Ini adalah konspirasi. Token 10.000 hantu berkata dengan tergesa-gesa. Dalam sekejap, jiwa 10.000 token hantu dan jiwa yang tersisa mulai bersaing dengan sengit. Apakah begitu? Wang Chen menyipitkan matanya saat dia mendengarkan argumen antara jiwa yang tersisa dan jiwa 10.000 token hantu. Setelah benar-benar tenang, bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa yang terjadi? Jika dia harus memilih satu pihak untuk dipercaya, Wang Chen pasti akan mempercayai jiwa 10.000 token hantu. Adapun sisa jiwa. Sebelumnya, Wang Chen dibutakan oleh situasi tersebut dan hampir tertipu. Sekarang setelah dia tenang, bagaimana dia bisa memberi kesempatan pada jiwa yang tersisa? Katakan padaku metodenya. Wang Chen melihat langsung ke 10.000 token hantu dan berkata dengan suara yang dalam. Bajingan, nak, kamu pantas mati, dan token 10.000 hantu terkutuk itu. Aku akan mencabik-cabikmu. Suatu hari, aku akan menghancurkanmu. Raungan marah terdengar terus-menerus. Setelah mengetahui bahwa rencananya telah gagal total, jiwa yang tersisa menjadi sangat marah. Gelombang raungan amarah seakan mampu mengguncang jiwa ilahi seseorang. Namun, pada saat ini, apa gunanya kemarahannya? Pada akhirnya, Wang Chen tidak akan memberinya kesempatan. Mengikuti metode yang diberitahukan oleh jiwa 10.000 token hantu, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan mengeluarkan kotak kayu itu. Apakah kamu ingin menyerap energinya, atau kamu ingin aku membantumu menuangkan energi ke dalamnya? Melihat kotak kayu itu, Wang Chen bertanya tanpa ekspresi. Setelah mempelajari metode dari jiwa 10.000 token hantu, Wang Chen sudah berada di atas angin. Nak, aku akan membunuhmu. Dasar orang yang tidak tahu berterima kasih. Apakah kamu lupa bahwa aku menyelamatkanmu? Tanpa aku, bagaimana kamu bisa membunuh Tuan Muda ke-9 terkutuk itu? Bajingan. Mendengar kata-kata Wang Chen, jiwa yang tersisa meraung. Kegagalan rencana itu membuatnya marah. Pada saat ini, sisa jiwa menyesal membantu Wang Chen hari itu. Jika dia tahu bahwa Wang Chen begitu kejam, dia akan memilih untuk membunuh Wang Chen saat dia dibebaskan dan kemudian memikirkan cara untuk melarikan diri. Mengapa dia membantu Wang Chen menangani Tuan Muda ke-9? Ini hanyalah kesalahan terbesar yang pernah dilakukannya. Mendengar hal ini, bahkan jiwa yang tersisa pun merasa bahwa dia bodoh. Dia sebenarnya telah melewatkan kesempatan besar hari itu. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Pada saat ini, tidak peduli seberapa besar penyesalan jiwa yang tersisa, itu tidak berguna. Dia hanya bisa menerima kenyataan yang ada di hadapannya. Sepertinya, aku akan membantumu. Menghadapi amukan jiwa yang tersisa, Wang Chen tidak peduli sama sekali. Sambil tersenyum dingin, mata Wang Chen berkedip dengan kilatan dingin. Bangkit! Segera setelah itu, Wang Chen membentuk segel dengan kedua tangannya dan mendengus dingin. Sambil mendengus dingin, tangan Wang Chen dengan cepat mencubit jimat satu demi satu dalam sekejap. Saat segel terbentuk, kotak kayu itu perlahan melayang di dunia kristal es. Saat Wang Chen mencubit segelnya, satu demi satu, tanda aneh menutupi kotak kayu itu. Tidak, Bajingan, kamu tidak bisa melakukan ini. Dasar Bajingan. Saat Rune menyatu ke dalam kotak kayu, suara panik terdengar. Itu adalah suara dari jiwa yang tersisa. Jimat yang diciptakan Wang Chen sebenarnya memperkuat segel sebelumnya sekali lagi. Apa maksudnya ini? Ini berarti bahwa saat ini, hampir mustahil bagi jiwa yang tersisa ini untuk menembus segel dengan kekuatannya sendiri. Paling tidak, dia harus membayar harga yang jauh lebih tinggi sekarang. Mencari wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur adalah cara terbaik untuk menggambarkannya. Awalnya, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuat Wang Chen melepaskan sisa jiwanya. Sekarang, dia sangat ingin menangis. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan memilih diam dan melepaskan kesempatan besar ini. Paling tidak, dia punya rencana cadangan dan secerca harapan. Begitu dia pulih sepenuhnya, dia pasti bisa membuka segel dan mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, bagaimana dengan sekarang? Saat ini, tindakan Wang Chen telah menghancurkan secerca harapan ini. Semua upaya sebelumnya telah gagal. Bukankah ini berlaku untuk wall dan pulang ke rumah dengan dicukur? Datanglah padaku. Saat jiwa yang tersisa meraum marah, saat segelnya diperkuat, Wang Chen menyalurkan yinki yang tak ada habisnya dari dunia luar dan menuangkannya langsung ke dalam kotak kayu. Ini adalah metode yang dia peroleh dari jiwa artefak 10 ribu token hantu. Token 10 ribu hantu adalah harta karun dari era primordial. Sebagai jiwa artefak dari 10 ribu token hantu, ia telah melihat banyak hal. Jika tidak ada metode ini, maka itu akan menjadi masalah. Harus dikatakan bahwa metode yang diberikan jiwa artefak dari 10 ribu token hantu kepada Wang Chen sangat bagus. Dengan bimbingan Wang Chen dan bimbingan jiwa artefak, Wang Chen dengan lancar membimbing yinki yang tak terbatas ke dalam kotak kayu. Wuss! Yinki yang sangat padat menyatu menjadi sungai yang panjang dan mengalir menuju kotak kayu seolah-olah memiliki bentuk fisik. Saat ini, kotak kayu itu seperti lautan luas yang dapat menampung segala jenis energi. Sialan, nak, sebaiknya kau ingat ini. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhnya suatu hari nanti. Dan artifak spirit terkutuk itu, aku akan membuatnya menghilang dari dunia ini. Merasakan energi tak berujung mengalir ke dalamnya, sisa jiwa terus melolong. Namun, lolongannya segera meredah. Ini karena terlalu banyak energi yang mengalir ke dunia yang menyegelnya. Jiwa yang tersisa sangat terkejut dengan energi ini sehingga ia tidak punya pilihan selain menyerapnya. Jika tidak, ketika energi ini mencapai batasnya, hal itu mungkin akan membahayakan dirinya. Apalagi sangat membutuhkan energi tersebut. Tidak peduli betapa tidak puas dan kesalnya, pada saat ini, jiwa yang tersisa tidak punya pilihan selain melakukan apa yang dikatakan Wang Chen. Menyerap, menyempurnakan, dan memperkuat. Ini adalah satu-satunya pilihan jiwa yang tersisa. Saat Wang Chen sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultivasi, dunia sekali lagi menjadi sunyi. Seluruh Fenayin ditinggalkan dengan suara angin menderu. Apa yang sedang terjadi? Kakak, apakah Wang Chen belum selesai memperbaikinya? Kenapa dia belum keluar? Wang Chen dengan sekuat tenaga menyerap energi di kedalaman Fenayin untuk membantu jiwa yang tersisa mencapai puncak dao besar. Namun, di dunia luar, Yin San bersaudara tampak cemas. Terutama Yu Ling. Pertarungan dengan Wang Chen telah terjadi beberapa hari yang lalu. Beberapa hari telah berlalu, dan mereka telah menunggu Wang Chen meninggalkan Fenayin. Mereka sedang menunggu mereka untuk melaksanakan rencana mereka. Namun, mereka telah menunggu selama beberapa hari. Hari ini sudah hari ketujuh. Tujuh hari telah berlalu, tetapi tidak ada tanda-tanda Wang Chen meninggalkan Fenayin. Hal ini menyebabkan Yin San bersaudara menjadi cemas. Mungkinkah ada yang salah dengan rencana mereka? Secara logika, tujuh hari sudah cukup bagi Wang Chen untuk meninggalkan Fenayin. Memikirkan hal ini, hati Yu Ling mulai merasakan sedikit kegelisahan. Tujuh hari. Apakah terjadi sesuatu? Yu Hun mengerutkan alisnya saat mendengar perkataan Yu Ling. Dia bingung. Tujuh hari adalah waktu yang lama. Masih belum ada tanda-tanda Wang Chen meninggalkan Fenayin. Sulit untuk tidak curiga. Apakah sesuatu benar-benar terjadi di Fenayin? Atau apakah Wang Chen telah dimurnikan oleh Fenayin? Yu Ling memikirkan sesuatu dan bertanya tanpa sadar. Yin San bersaudara tahu betapa menakutkannya Fenayin. Jika terjadi kecelakaan, ini akan menjadi kecelakaan terbesar. Bibir Yu Ling membentuk senyuman memikirkan hal ini. Jika itu masalahnya, itu akan menghemat banyak tenaga. Tunggu, apa yang terjadi? Namun, sebelum Yu Ling sempat merayakannya, Yu Hun sepertinya merasakan sesuatu dan berseru. 2840 Ada yang tidak beres. Apa yang terjadi? Saat Yu Ling menyelesaikan kalimatnya, ekspresi Yu Hun berubah drastis seolah dia merasakan sesuatu. Dia melebarkan matanya dan menatap lubang hitam di depannya. Saat ini, Yu Hun merasa Yin Meridian telah berubah. Sepertinya, energi Yin berkurang. Sialan, apa yang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Belum lagi Yu Hun, bahkan Yu Ling pun menyadarinya. Setelah menyadari hal ini, Yu Ling semakin tercengang. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Lubang hitam di depan mereka adalah pintu masuk ke Yin Meridian. Seharusnya diisi dengan energi Yin tetapi pada saat ini, mereka merasakan energi Yin berkurang. Perubahan yang paling jelas adalah angin Yin yang menderu-deru di sekitar pintu masuk gua menjadi jauh lebih lemah saat ini. Apa yang terjadi dengan Meridian Yin? Mengapa energi Yin berkurang? Jika kepadatan Yin Ki dapat membuat Yin Meridian menjadi Yin Meridian tingkat tertinggi sebelumnya, maka Yin Meridian yang ditampilkan sekarang setidaknya akan membuat Yin Meridian turun nilainya. Bagaimana mungkin kedua bersaudara itu tidak kaget? Mungkinkah itu Wang Chen? Yu Hun bertanya dengan ragu. Dia melirik Yu Ling, lalu melihat ke dalam gua yang gelap gulita dengan ekspresi muram. Wang Chen. Sepertinya ini adalah satu-satunya kemungkinan. Wang Chen adalah satu-satunya di Yin Meridian. Jika sesuatu terjadi pada Yin Meridian, itu pasti ada hubungannya dengan Wang Chen. Tersangka pertama Yu Hun adalah Wang Chen. Mustahil. Begitu Yu Hun selesai berbicara, Yu Ling langsung menyangkalnya. Wang Chen. Dia cukup kuat, tapi dia tidak cukup kuat untuk mempengaruhi Yin Meridian. Ini adalah Yin Meridian tingkat tertinggi. Seberapa kuatkah energi yang terkandung di dalamnya? Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipengaruhi oleh manusia. Bahkan Dewa Surgawi tidak akan mampu mempengaruhinya, apalagi Wang Chen. Yu Ling melanjutkan. Mungkinkah terjadi sesuatu pada Yin Meridian? Yu Hun berpikir keras setelah mendengar kata-kata Yu Ling. Ini mungkin merupakan perubahan normal dari Denyut Yin. Lagipula, kita tidak tahu banyak tentang Denyut Yin semacam ini. Mari kita tunggu dan lihat. Setelah merenung sejenak, Yu Ling bertanya. Kali ini Yu Hun tidak membantah. Tak lama kemudian, keduanya terdiam. Namun, ekspresi serius di wajah kedua orang itu tidak berkurang sedikitpun. Seiring berjalannya waktu, ekspresinya menjadi semakin serius. Berengsek. Suatu hari kemudian, Yu Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Seharian telah berlalu, namun bukan saja situasinya tidak membaik, bahkan tampaknya menjadi lebih serius. Bagaimana Yu Ling bisa tetap tenang? Pembuluh darah Yin ini terlalu penting bagi mereka. Dapat dikatakan bahwa perjalanan keluarga Yu ke Kota Yan adalah untuk nada Yin ini. Apa yang akan terjadi jika sesuatu terjadi pada Yin meridiannya? Bagaimana Yu Ling bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun? Kakak, lihat. Yu Ling mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi Yu Hun yang berfluktuasi. Mungkinkah itu hal yang paling dalam? Wajah Yu Ling menegang seolah sedang memikirkan sesuatu. Tidak mungkin. Tapi kali ini Yu Hun sangat yakin. Meskipun energi Yin di pembuluh darah Yin telah menurun, ia masih sekuat pembuluh darah Yin tingkat tinggi. Bagian terdalam bukanlah tempat yang bisa kita jangkau. Bahkan Wang Chen pun tidak. Bahkan jika Wang Chen masih hidup, dia tidak akan bisa mencapai level itu. Mari kita terus menunggu. Yu Hun menarik nafas dalam-dalam, mengertakkan gigi dan berkata tanpa ekspresi. Apakah kita hanya akan menonton saja? Yu Ling sedikit enggan. Apa yang bisa kita lakukan? Jangan lupa Wang Chen masih di dalam. Setidaknya, sepertinya Wang Chen masih baik-baik saja. Mungkin karena Wang Chen telah menyerap terlalu banyak energi Yin. Token seribu hantu mungkin lebih kuat dari yang kita duga. Seharusnya begitu. Kalau begitu, itu bukan hal buruk bagi kami. Bukan. Selama kita bisa mendapatkan hal itu di bagian terdalam, lalu bagaimana jika kita menyerap pada urat Yin ini? Terlebih lagi, bisakah Wang Chen benar-benar menyedot seluruh vena Yin hingga kering? Dia tidak memiliki kemampuan itu. Bahkan token seribu hantu pun tidak. Yu Hun sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba menjadi tenang. Bahkan ada sedikit senyuman dingin di bibirnya. Haruskah dia memasuki pembuluh darah Yin sekarang? Itu bukanlah tindakan yang bijaksana. Jika dia bertemu Wang Chen di ruang sempit, itu akan menjadi masalah terbesar. Yang paling penting, dia memikirkan seribu token hantu. Situasi saat ini mungkin disebabkan oleh token seribu hantu. Bukan begitu. Jika itu masalahnya, itu hanya baik untuk Yu Hun. Jika Wang Chen benar-benar membuat token seribu hantu lebih kuat, itu hanya akan menguntungkan Yu Hun dan Yu Ling. Faktanya, ketika Yin Qi menurun, mereka akan memiliki peluang sukses yang lebih tinggi jika mereka memasuki Yin Meridian. Memikirkan hal ini, Yu Hun menenangkan dirinya. Gemuruh. Aura mengerikan muncul dari kedalaman pembuluh darah Yin. Seluruh kotak kayu bergetar hebat. Kotak kayu itu tampak seperti akan hancur karena getaran yang berulang-ulang. Hef. Apakah kamu mencoba untuk menjadi sombong? Jika saya dapat membantu Anda memulihkan seluruh energi Anda, saya memiliki kepercayaan diri untuk menekan Anda. Melihat kotak kayu yang bergetar, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Tiga hari. Tiga hari telah berlalu dan energi Yin telah dikonsumsi. Akhirnya, sisa jiwa di dalam kotak kayu itu sepertinya telah mencapai batasnya dan pulih ke puncaknya. Tiga hari bukanlah waktu yang lama, namun juga bukan waktu yang singkat. Mungkin, jika sisa jiwa dibiarkan menyerap energinya, ia mungkin tidak dapat pulih ke puncaknya. Namun, itu mendapat bantuan Wang Chen. Dengan teknik jiwa token seribu hantu, Wang Chen mampu menyerap energi Yin dengan sangat cepat. Setiap detik, energi Yin mengalir ke dalam kotak kayu seperti sungai. Ini menghemat banyak waktu bagi jiwa yang tersisa. Karena itu, sisa jiwa pulih ke puncaknya dalam tiga hari. Dalam keadaan seperti itu, ia mulai gelisah. Ia ingin melepaskan diri dari segel. Akibat benturan yang kuat, seluruh kotak kayu itu hampir roboh. Harus dikatakan bahwa jika token seribu hantu tidak mengajari Wang Chen teknik untuk menekannya, teknik Wu Qing Sui mungkin tidak akan mampu sepenuhnya menekan jiwa yang tersisa. Jika Wang Chen tidak memperbaiki kekurangan itu, jiwa yang tersisa akan terbebas saat ini, dan rencananya mungkin berhasil. Namun sayang sekali, Wang Chen sudah bersiap. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana jiwa yang tersisa berjuang, itu tidak diperlukan bagi Wang Chen. Engah. Petik 2. Cahaya dingin muncul di matanya. Wang Chen membuka mulutnya dan langsung memuntahkan seteguk esensi darah ke dalam kotak kayu. Bas. Saat esensi darah menyatu, kotak kayu yang bergetar itu tiba-tiba bergetar hebat. Dalam sekejap, lampu merah melonjak ke langit. Dalam sekejap mata, lampu merah seakan menerangi seluruh ruangan. Kemudian, lampu merah dengan cepat mulai menghilang. Saat lampu merah benar-benar menghilang, seluruh kotak kayu ditutupi dengan tanda merah yang aneh. Seluruh kotak kayu, di bawah kurungan rune ini, menjadi sunyi senyap. Segel yang ditinggalkan oleh Wu King Sui, segel yang diajarkan oleh token seribu hantu, dan esensi darah Wang Chen memandunya. Di bawah segel energi tiga lapis, bagaimana jiwa yang tersisa bisa berjuang. Fiuh. Wang Chen menghela nafas lega setelah selesai dengan semua ini. Ini sukses. Sekarang, yang tersisa hanyalah menyempurnakannya, bukan. Meskipun wajah Wang Chen sedikit pucat karena dia menggunakan seteguk esensi darah, dia tidak bisa menyembunyikan sedikitpun kegembiraan di wajahnya. Jiwa yang tersisa telah pulih ke puncaknya, yang berarti dia bisa mulai menyempurnakannya. Sayang sekali kekuatanku masih sedikit kurang. Masih terlalu berbahaya untuk memperbaikinya sekarang. Mungkin, setelah saya maju lebih jauh, saya akan bisa menyempurnakannya. Setelah merenung, Wang Chen dengan cepat membuat keputusan. Wang Chen sangat menyadari pepatah, tergesa-gesa membuat sampah. Oleh karena itu, meskipun dia sangat bersemangat, Wang Chen masih menekan keinginannya. Semuanya berjalan sesuai rencana awal. Setelah membuat keputusan akhir, Wang Chen dengan cepat memasukkan kotak kayu itu ke ruang penyimpanannya. Apa kabarmu? Seluruh dunia menjadi gelap dan sunyi sekali lagi. Wang Chen menoleh ke token seribu hantu di sampingnya dan bertanya. Ini sudah pulih ke puncaknya. Yang tersisa hanyalah Anda memperbaikinya. Selama Anda menyempurnakan token seribu hantu lagi dan mengintegrasikan cukup banyak roh jahat ke dalamnya, saya yakin kekuatan yang dapat Anda tampilkan tidak akan lebih lemah dibandingkan saat berada pada puncaknya. Bahkan, mungkin lebih kuat. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, jiwa token seribu hantu sepertinya telah terwujud dan muncul di samping Wang Chen sambil tersenyum. Selama tiga hari terakhir, Wang Chen tidak hanya membantu sisa jiwa God King pulih ke puncaknya, tetapi sisa jiwa token seribu hantu juga telah pulih ke puncaknya. Bahkan, sudah membaik. Yang tersisa hanyalah Wang Chen memperbaikinya lagi. Bagus, sangat bagus. Senyuman di wajah Wang Chen semakin cerah ketika dia mendengar jiwa token seribu hantu. Tiga keuntungan besar. Kali ini, begitu dia memasuki kota Yama, kemunculan pembuluh darah yin memungkinkan Wang Chen memperoleh tiga keuntungan besar. Evolusi bayi reinkarnasi, pemulihan token seribu hantu, dan bahkan pemulihan jiwa yang tersisa. Jika Wang Chen ingin mencapai salah satu dari tiga pencapaian besar ini di dunia luar, dia perlu menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Namun, dia telah mencapai semuanya sekaligus. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bersemangat? Hanya tiga keuntungan ini saja yang membuat perjalanan ke kota Yama ini sangat bermanfaat bagi Wang Chen. Selain itu, Wang Chen percaya bahwa keuntungan di kota Yama kali ini pasti tidak akan sekecil ini. Ada juga air reinkarnasi yang harus diperoleh Wang Chen. Kalau begitu, mari kita lihat bagian terdalamnya sekarang. Wang Chen mengumpulkan pikirannya dan melihat jiwa artefak di sampingnya. Begitu dia selesai berbicara, mata Wang Chen menyapu bagian terdalam seperti pisau. Ada energi yang kuat di bagian terdalam. Karena Wang Chen merasakan hal ini, jiwa token seribu hantu secara alami juga merasakannya. Faktanya, Wang Chen yakin bahwa Yin Mountain Brothers juga muncul di sini untuk hal itu. Karena itu masalahnya, bagaimana Wang Chen bisa melepaskan kesempatan ini? Mungkinkah ini akan menjadi panen besar lainnya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!